Mungkin untuk materi pertama, teman-teman yang di sini atau teman-teman yang ada di platform Zoom, bisa menebak nih materi pertama kita kira-kira apa sih? Mungkin ada yang ingin menebak, kalau aku bantu kasih clue nih. Cluenya itu literasi. Oh itu bukan clue ya? Itu langsung jawabannya ya? Oke. Kita hari ini untuk materi yang pertama akan mendengarkan materi tentang mental health literasi. Jadi untuk literasi kesehatan mental ini merupakan pengetahuan dan keyakinan tentang gangguan mental yang nanti teman-teman akan mengkorelasikan dengan program magang yang diterapkan nantinya. Nah kira-kira gimana sih cara penerapan mental health literasi ini? Mungkin tanpa berlama-lama kita akan cari tahu jawabannya dengan menyimak Ibu Nurul Kusumahidayati, MC Psikolog, untuk menjawab pertanyaan ini. Kepada Ibu Nurul, waktu dan tempat disilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sampai pucuk sana nggak? Oh boleh, nggak usah. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat jiwa? Ada juga. Oke, saya beri waktu sekitar 10 detik. Dipikirkan? Saya tanya lagi nanti. Teman-teman, sehat jiwa? Oke. Yang sehat jiwa nggak, Cong? Bukti ada loh yang jawab sehat jiwa. Sehat gitu. Yang sehat merasa sehat jiwanya nggak, Cong? Angkat tangan. Doa lho, ini doa lho. Wah langsung, langsung angkat tangan semuanya. Oke. Yang merasa ragu-ragu, angkat tangan. Nggak doa, nggak doa gitu. Yang merasa ragu-ragu, angkat tangan. Oke. Yang merasa sedang tidak sehat secara jiwa, angkat tangan. Oke. Yang ragu-ragu nih, saya jadi tertarik. Wah. Cowok, cowok. Tadi itu saya itu gini. Sudah di psikologi sejak zaman bahula ya, masih juga kaget. Ini cowoknya yang mana? Mana kok nggak ada cowoknya ya? Lupa lagi psikologi. Gila, mas. Apakah berdua, mas? Wah, apa yang membuat meragu-ragu? Kaitannya dengan magang berarti ya? Iya, terkait dengan magang. Itu menimbulkan kecemasan? Ajar, iya. Oke. Kecemasan yang diri merasakan berakibat ke fisik nggak? Kalau ke fisik, alhamdulillah ya nggak sih. Nggak? Nggak gatelan gitu? Oh, enggak. Kayak alergi tadi. Nggak lho. Nanti kita akan pelajari hal-hal seperti itu bisa ke fisik. Pusing-pusing? Kalau pusing, nggak. Paling cuma kalau baru sendirian gitu, kayak mikir, ntar megang gimana ya? Terus kalau ke sana kayak gimana gitu. Terus kemudian timbul kecemasan gitu? Iya, kecemas cuma nggak yang terlalu berat gitu. Masih aman lah, masih. Masih aman, masih aman. Tapi masih ragu-ragu loh. Baik-baik saja. Tidak, kok baiklah. Keren, berarti pekai tuh. Ada lagi tadi kayaknya yang ragu-ragu? Oh, enggak ya? Masih pikir tadi, oh, cuma mendorong gitu. Oh, ngancong-ngancong gitu. Ada lagi yang ragu-ragu tadi? Nah, saya sekarang mau ke yang saya jauh-jauh ini. Yang saya jauh-jauh ini berarti nggak perlu di sini, Mbak Zahra. Karena pasti sudah siap makan, benar? Saya mau tanya, Anda siap untuk makan? Enggak. Oh, enggak. Oh, dia juga enggak, Mas. Tapi dia yakin nih saya jauh-jauh? Yakin saya jauh? Jadi, kalau kita bilang saya jauh-jauh itu tanggalnya apa sih? Apa? Tenang, tenang. Kemudian, produktif. Terus, tahu cara mengelola stres dengan baik. Apalagi? Kalau kita bilang sehat secara jiwa itu yakin gitu, memang yang dirasakan apa sih? Enggak yakin begitu. Apalagi? Apa? Pekat, terhadap kondisi diri sendiri, apa lagi? Apa? Berkontribusi, apa lagi? Punya lingkungan yang baik, artinya bisa memilih lingkungan yang baik. Hubungan yang baik dengan sosial, dengan lingkungannya. Apa lagi? Bisa beraktifitas sehari-hari. Contohnya datang ke sini, pagi-pagi, udah bangun, kemudian ke kampus. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi yang lain? Punya regulasi emosi yang baik, kelaan emosinya bagus. Terus, apa lagi? Semuanya positif ya? Nah, teman-teman, dari semua yang disebutkan teman-teman tadi, apakah ada yang merasa, aku kok enggak punya itu ya? Aku kok enggak begitu ya? Ada yang begitu? Ada yang sempat merasa begitu? Duh, kok itu masuk situ? Berarti aku enggak saya dong kalau itu. Ada yang merasa begitu enggak? Jujur aja gitu. Kita rasan-rasan aja. Ada enggak? Enggak ya, semoga. Oke. Nah, sebetulnya ini saya sedikit mau mungkin kurikulum. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Secara garis besar, sebetulnya kami itu ingin lebih membekali teman-teman secara mental. Bukan di tempat magangnya, tapi diri teman-teman dulu. Saya, Mbak Wirda, Mbak Zahra, psikolog. Kalau KKN itu, kalau musim KKN, itu memang tidak bisa dipungkiri. Jadi, ada aja kemudian klien-klien KKN yang datang ke psikolog. Merasa bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Saya enggak bilang gangguan ya. Merasa bermasalah. Kenapa? Ya karena KKN itu sekarang berapa bulan, Mbak Zahra? Dua bulan, tiga bulan. Dua bulan ya. Dua bulan. Di satu tempat, dengan kelompok, di situ terus. Gesekan-gesekan terjadi. Tekanan-tekanan yang sebelumnya tidak terpikirkan, ternyata muncul. Tidak diantisipasi sebelumnya. Keluarga yang diharapkan memberikan support system, ternyata tidak sepenuhnya ada. Itu kemudian berakumasi dan kemudian timbulah masalah. Kabar baiknya adalah, untuk magang kali ini, teman-teman kan enggak harus ya. enggak harus stay di satu kos-kosan gitu, bergumpul, gitu, enam orang atau beberapa orang. Teman-teman masih bisa pulang pergi ke tempat magangnya. Cuma yang harus diantisipasi adalah, teman-teman tidak akan hanya dua bulan, tapi berapa bulan? enam bulan. Meskipun bisa dipecah-pecah, gitu. Tapi enam bulan. Tantangannya berbeda. KKN mereka sudah lebih matang usianya. Teman-teman, berus-usia berapa? Lima. Oleh karena itu, hari ini, kami itu ingin, yuk kita sama-sama, gitu. Kami juga sekalian belajar lagi, kita mengenal lebih jauh tentang kesehatan mental. Supaya apa? Supaya kita lebih aware. Kami sebenarnya tidak ingin aware ke masyarakat, tidak dulu. Tapi aware ke diri sendiri, pekal terhadap diri sendiri. Kami sebenarnya di sini, ingin berbagi, supaya teman-teman semua di sini, dan yang di-zoom, itu paling tidak, bukan paling tidak sebetulnya, kan ini basic sekali. Teman-teman itu bisa menjadi first aider. Bisa menjadi penolong pertama. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Pertama itu dulu. Jadi kalau kita bicara psychological first aid, yang utama dan harus diutamakan adalah diri sendiri dulu. Gitu ya? Gitu. Supaya menjadi first aider yang oke, maka teman-teman harus tahu lebih jauh tentang kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kalau kita bicara kemudian setelah tak kesehatan mental, apakah semuanya ujuk-ujuk, kemudian gangguan mental, kalau kita sakit? Kita harus tahu itu dulu, supaya kita bisa melakukan deteksi diri dengan tepat. Kalau kita gak ada clue sama sekali tentang apa sih kesehatan mental itu, kita biasanya abai. Benar atau benar? Iya. Gak paham. Aku tuh kenapa sih? Ah, gak apa-apa, gak apa-apa. Jalan aja terus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jalan terus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ujungnya dalam. Psikolog, psikiater, udah terlalu jauh. Kenapa? Ya karena kita gak ngerti apa yang kita alami. Kita gak ngerti itu apa. Krisis kita gak terbentuk. Karena kita gak punya literasi tentang itu. Nah, hari ini mari kita sama-sama meningkatkan diri, meningkatkan literasi kita tentang kesehatan jiwa, deteksi diri, negangan jiwa, dan help-seeking. Help-seeking. Kemampuan untuk mencari bantuan. Kenapa ini kami angkat? Karena, masyarakat kita itu ternyata rendah sekali kemampuannya untuk mencari bantuan. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Sudah tahu kalau di kampus itu ada pojok curhat, ada pir konselor, tapi ada aja yang kemudian membebani, menghambat kita untuk ke sana. Baru setelah kita yang megap-megap gitu, keluar kamar aja, gimana gitu, baru kita yang merangkak ke sana. Lagi-lagi udah terlalu jauh. Jadi nanti kita akan bahas sebentar saja. Nah, ini masa ya, ini ya. Ini udah, belum dipasang. gimana sih yang ini? Tidak bisa. Minta tolong, aku belum ganti ini. Ini udah diganti ini, aku enggak ganti. Baik. Nah, kalau teman-teman googling kesehatan jiwa itu apa sih, kesehatan mental itu apa sih, teman-teman itu akan banyak menemukan definisi. Gitu. Intinya positif aja gitu. Nah, tetapi kalau mau lebih clear dan lebih mudah, sebenarnya lebih enak kalau kita pakai yang dari WHO saja. Gitu. Ingat aja empat pilar. Empat pilar gitu. Yang menandakan bahwa kita sejiwa. Tadi udah disebutkan semua sama teman-teman, keren. Yang pertama itu adalah dapat memetakan dan mengembangkan potensinya. memetakan dulu. Nah, potensi di sini menarik ini. Karena terkadang kita terjebak potensi itu potensi yang baik. Benar atau benar? Ya kan kalau ditanya potensinya apa? Kemampuan leadership potensinya. Potensinya apa? Kreatif. Potensinya apa? Disiplin. Potensinya apa? Bisa mengembangkan diri. Semuanya positif. Potensi itu bisa negatif. Bisa. Jadi kalau di sini memetakan potensinya, mengembangkan itu dan mengembangkan negatifnya, tapi kemudian belajar dari situ. potensi itu tidak semata-mata kelebihan. Tapi juga kekurangannya sehingga kita sadar apa yang harus kita kembangkan. Kita tidak hanya memetakan potensi kesempatan kita. Tapi sekaligus kita juga harus tahu potensi kerempanan kita. jadi kalau kita bicara opportunity dan threat gitu, kita bicara tentang faktor risiko dan faktor protektif. Jadi teman-teman, kita itu semua lahir dengan faktor risiko masing-masing. Ah, enggak bu. Teman saya itu lahir, enggak punya faktor risiko. Kenapa? Sejahtera hidupnya. bahwa cenglar itu sudah siap mobilku. Sudah nunggu dia. Pokoknya lengkap. Oke, kalau sesnya tinggi, bebas dari faktor risiko, enggak? Kalau sosial ekonomi statusnya tinggi, bebas dari faktor risiko, enggak? Kalau anaknya pinter, brilian, cerbas luar biasa, punya faktor risiko, enggak? Kalau dia sesnya rendah, punya faktor risiko, enggak? Enggak. Ada kenal seorang teman yang enggak punya faktor risiko? Enggak ada. Tapi ya itulah kita. Kita itu wang sinawang. Tahu wang sinawang? Melihat rumput tetangga itu lebih jauh. Kan masalah angle ya itu ya? Dari angle kita hijau banget gitu. Dari angle-nya dia pokok kuning kerontang. Masalah angle aja. Kita itu sukanya wang sinawang. apalagi sekarang kita diserbu dengan sosmed. Sosmed itu yang dijual apa? Kebahagiaan. Itu dulu. Kalau sekarang apa? Sekarang dijual itu keviralan, benar enggak? Kebahagiaan, iya. Tapi kalau kesedihan, itu pun dipastikan. Ini viral enggak kalau aku mengeluarkan ini? Kan gitu. Tapi kalau kemudian mau memperlihatkan kehidupannya, mereka prefer yang bagus-bagus atau yang buruk-buruk? Yang bagus-bagus. Tahu-tahu kemudian kita tahu ada masalah. Hancur keluarganya dan segala macam. Padahal selama ini baik-baik saja. Nah, kembali ke wang sinawang. Terkadang kita itu merasa diri kita itu kecil. enggak berharga, enggak punya apa-apa, enggak berdaya. Ketika melihat teman kita itu, kok dia gampang banget, kok dia lancar-lancar saja, kok dia happy-happy saja dengan temannya. Aku kayak gini. Apakah dia benar happy-happy, enggak punya masalah? Belum tentu. Apakah benar dia lebih bahagia, lebih ini daripada kita? Belum tentu. Tapi kita suka begitu. Nah, itu yang banyak sekali dialami oleh teman-teman. Tahu GMC? Ada yang pernah ke GMC? Belum. Alhamdulillah. Tapi kalau membutuhkan, GMC itu ada di sana. Taukah teman-teman yang datang ke GMC itu rata-rata mempunyai masalah dengan persepsi? Merasa diri paling, merasa diri paling, merasa diri paling, merasa diri paling. Begitu. Paham ya? gitu. Padahal belum tentu yang dibandingkan itu lebih bahagia, lebih enggak bermasalah dari diri ini. Hati-hati dengan perangkap itu. Jadi sekali lagi, potensi. Potensi itu teman-teman coba metakan. Loh, kenapa harus memetakan kerontanan? Supaya kita bisa menyusun troubleshootnya, antisipasinya. oke. Aku berasal dari keluarga yang berkonflik. Emosiku itu negatif kalau di rumah. Karena aku harus menyaksikan itu setiap hari di keluarga ku. Seluruh dunia akan paham ketika kita mengatakan emosiku itu negatif terus. Kenapa? Rumahku itu begini-begini. Iya. Seluruh dunia akan paham. Ketika teman-teman mengeluh setiap hari, seluruh dunia akan memahami dan tidak ada yang menyalahkan. Kenapa sih kayak gitu-gitu aja? Enggak. Rata-rata akan memahami. Oh iya, pantas. Aku bisa paham. Tapi apa kebutuhan kita itu untuk dipahami begitu? Enggak kan? Nah, ketika kita tahu bahwa kita itu punya kerentanan dalam hal pengelolaan emosi karena kita dibesarkan di keluarga yang berkonflik, maka kita harus cari cara bagaimana kita bisa menengkatkan pengelolaan emosi kita. Gitu ya? Nah, pentingnya kita tahu kerentanan diri kita itu kayak gitu. Nah, kalau kesempatan dari situ kita bisa tahu bahwa faktor-faktor protektif itu bisa dikembangkan. Kenapa faktor protektif dikembangkan? Agar faktor risiko itu tidak menjilma. Nanti ada slide-nya. Nah, yang kedua dapat menghadapi stress hidup sehari-hari. Tadi juga sudah disebutkan. Ini kita akan melihat stress hidup sehari-hari itu seperti apa. dapat hidup produktif berkarya menghasilkan dan kemudian bisa berkontribusi. Jadi, kita itu bermanfaat begitu untuk lingkungan kita. Lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat, lingkungan teman-teman, gitu. Dan kemudian nanti mungkin untuk MPKM. Jadi, ini pilar kesehatan jiwa menurut WHO. Empat pilar ini ingat-ingat saja. Nanti dicek. Aku sudah cukup sehat belum ya? Nah, ini yang kemudian penting sekali juga buat teman-teman untuk paham. Ini Mas Yahya tahu? Yang mantan ketua LM di sini. Salah satu staff peneliti di JPMH. Nah, teman-teman, dengan slide ini kami hanya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa ketika teman-teman tidak baik-baik saja, itu bukan berarti teman-teman itu kena gangguan jiwa. Paham ya? Ketika teman-teman cocok kologi di website dan kemudian kelihatannya kok cocok dengan depresi, itu tuh belum tentu teman-teman itu depresi. Jadi, jangan GR dulu. Jadi depresi itu syarat-syaratnya tetap. makanya yang bisa melakukan diagnosa hanya psikolog, psikiater, dan dokter yang memang punya pengetahuan mencukupi tentang mental health. Gitu ya? Jadi kita lihat ada mental distress di sini, ada masalah kesehatan mental di sini, baru kemudian gangguan mental. Untuk mencapai di sini, ini tuh sulit sekali. Makanya hanya sedikit prosentase di sini. Tapi Bu, teman saya itu gak mau keluar kamar. Udah kayak itu, Bu. Sejak kapan? Ya udah beberapa hari ini. Kata-kata beberapa hari ini saja sudah menggugurkan. Jadi, jangan mudah untuk mendiagnosa satu gangguan jiwa. Karena syaratnya banyak. harus dilihat secara komprehensif. Nah, biasanya kita ada di sini, teman-teman. Nah, tadi yang tekanan psikologis tadi, mental distress. Bangun pagi, padahal udah jam 9, jam 8, baru bangun. Padahal kosnya di klimater sana 20. Stress atau stress? Stress. Lagi duduk, enak-enak, sudah posisi PW, ngetik gitu, tiba-tiba digigit semut. Stress apa enggak? Stress. Itu juga termasuk stress. Pagi-pagi niatnya mau masak gitu, udah semangat sekali, nanti dibawa ke kampus gitu untuk bekal, sudah siap, lauknya sudah siap, mau ambil nasi, ternyata magic-comnya belum dicetetkan. Stress enggak? Stress. stress. Jadi stress itu mulai dari yang super mild itu sampai yang tinggi. Hal yang lumrah terjadi atau lumrah? Lumrah. Disitulah kemudian kita mengembangkan coping. Ini penting. Coping apa? Coping? Coping apa? cara menyelesaikan mengatasi menangani satu masalah. Permasalahan A. Sekarang kita mengatasinya dengan coping A. Berhasil. Permasalahan yang sama satu tahun lagi kira-kira copingnya harus A atau bagaimana? Belum tentu. Ingat ya, belum tentu. Orang-orang yang rentan untuk terkena masalah kesehatan mental dan gangguan mental biasanya kaku. Bukan salah saya, Pak. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan dan itu berhasil kemarin. Jadi kalau sekarang tidak berhasil, itu pasti ada kesalahan orang lain. Bukan saya. Saya sudah menerapkan cara yang tepat. Nah, orang kaku seperti itu, ingat ya, orang kaku seperti itu lebih rentan untuk terkena masalah kesehatan mental. Orang yang tidak mau terbuka pikirannya susah mencerna atau memahami. Memahami saja, bukan menerima loh ya. Tidak mau memahami pendapat orang lain itu rentan terkena gangguan mental. disinilah kemudian kita harus sering-sering introspeksi. Kak, aku tadi kok bisa terlibat warga itu sama papa aku yang kaku apa papa yang kaku ya? Apa doa-doa yang kaku ya? Kok seperti itu tolong dicek gitu. Tadi sama mamah itu kayak gitu ya. Yang kaku aku atau mamah ya? Ingat-ingat saja. Kalau kita bersikiras untuk jadi orang yang kaku, enggak fleksibel, susah memahami orang, nah biasanya itu rentan untuk terkena masalah atau gangguan jiwa. Gitu ya. Nah, ini baru tekanan psikologis. Kemudian masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental itu ada dua. Yang kronis dan yang akut. Nah, di titik ini saya ingin tanya. Teman-teman, orang yang bunuh diri itu pasti punya gangguan jiwa atau enggak? Pasti punya gangguan jiwa atau enggak? Enggak mesti. Kenapa enggak mesti? Siapa namanya? Tepuk tangan, Mbak Yubi. Jadi, orang bunuh diri itu belum tentu punya gangguan jiwa. Bisa jadi dia kena ini. Masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental kalau yang akut itu asal dia kena hantaman, jedek. Dia kan goyang mentalnya. Hantaman yang akut seperti apa? Kehilangan anggota keluarga. Putus cinta. Jangan sepelekan putus cinta. Yang apa? Tekanannya seperti apa? Oke. Kuliak betelan yang itu benar-benar menuntuk. Itu kalau tidak dimanage dengan baik bisa jadi hantaman juga. Hantaman itu tusukan diri dari belakang itu bisa jadi hantaman yang luar biasa. Ini Mas Yahya kayaknya mau jawab. Apa mas? Luar biasa mas. Waduh, apa ya? Apa? Apa lagi? Bilih. Itu juga bisa. Bilih. Itu sebenarnya nanti itu ada di bahasa lain. tapi buli yang kemudian satu prisma buli yang kemudian itu menghantam kemudian jadi hantaman yang akut itu juga ada yang bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Jadi kemiskinan. Nanti coba kita lihat ya. Ada lagi? Mana tadi? Kegagaan. Oke. Kegagalan. Investasi atau ujian atau apapun. Nah, itu hantaman. Jadi hantaman yang besar biasanya berupa kehilangan. Baik kehilangan anggota keluarga, kehilangan kesempatan, prehaga, misalnya atau gagal, dan segala macam. Atau kehilangan yang imajiner. Ada yang kehilangan itu imajiner. Dia merasa kehilangan, padahal sebetulnya mungkin tidak. itu bisa menyebabkan permasalahan mental yang akut. Yang paling sudah dibayangkan misalnya gini. Tadi yang disebutkan Mbak Yubi. Pagi itu bagi ya. Bagi ya sudah ada di sini mungkin gitu. Tidak ada masalah gitu. Paling naik-naik turun di sini. Karena dinamis ya. Bagi ya happy gitu. Siang-siang kepetil pun. Orang tua pas nama di KGK. Iya. Mulai segera ke UGD. Yang hari itu juga di KGK misalnya meninggal. Karena dekat sekali jadi keluarga itu sangat pohesif. Atau seseorang lain itu lekat banget. Lekat banget. Gitu. Bapaknya segitanya. Nah yang dua bisa jadi yang terangkutan sebab yang terangkutan itu ditemukan akan melakukan tindak berbicara. Itu mungkin sekali. Pagi bahwa kemudian ada hantaman jadi kemudian menyebabkan penjualnya masalah kesehatan mental. Itu akut. Masalah kesehatan mental itu ada juga yang kronis. Gitu. Terus menerus itu kena pekanan yang kemudian coping apapun yang berkontang itu tidak bisa mengapasai tekanan itu. Nah kemudian jebel menjadi masalah kesehatan mental. Contohnya apa? Contohnya anak yang hidup di keluarga yang ber konflik. Kemudian kita yang menghadapi misalnya tekanan-tekanan tugas dan segala macam itu masuk bisa masuk ke yang masalah kesehatan yang kronis. kemiskinan itu juga bisa menyebabkan kita mempunyai masalah kesehatan yang kronis. Nah baik akut maupun kronis teman-teman nanti akan dijelaskan oleh Mbak Werda lebih jauhnya. Di sini nanti kita akan mengenal yang namanya normal reaction to abnormal situation. Reaksi-reaksi yang normal yang reaksi itu timbul untuk merespon kondisi yang normal. Nah ini teman-teman harus pekas teman-teman harus bisa mematakan mana saja kondisi teman-teman yang abnormal. Bukan tan saja. Tahan ya? Kenapa ini yang saya tekarkan harus kami tekarkan karena pertadang teman-teman itu merasakan oleh kondisi diri teman-teman sendiri. Contoh yang banyak kondisi itu adalah ketika UTS UAS. ke GMC gimana-teman? Bu, saya insomnia. Oh ya? Sudah berapa lama? Mingguan ini, Bu. Itu baru tidur itu sepitar jam 1, jam 2, jam 2, bu, rata-rata. Iya, dan bangun-bangun itu capek sekali. Saya juga jadi uring-uringan sekarang. Saya itu males ketemu orang sekarang, bu. kalau kamu baru tidur jam 2, apa yang kamu lakukan? Tugasnya itu enggak selesai-selesai, bukan stres. Nah, termasuk kondisi normal atau abnormal? Kondisi UAS UTS dengan deadline yang banyak tugas yang menumpuk kondisinya normal atau abnormal? Yakin? Normal atau abnormal? normal atau normal? Yakin normal? Normal, teman-teman. Tekologis biasa-biasa saja, seperti tidak ada deadline. Sama enggak? Main kondisi sehari-hari jauh penjelang UTS, jauh dari UAS, sama enggak? Nah, jadi saya lihat sekali lagi. Kondisi UTS, UAS, banyak tugas menumpuk harus menghapal materi kondisinya normal atau abnormal. Bikin tugas nusun 8NM, BKM harus dikumpulkan besok, padahal kita kurang banyak. Datanya kurang banyak. Itu kondisi normal atau abnormal? yang bisa memetakan teman-teman. Maka, ketika teman-teman mendefinisikan atau menambah itu sebagai kondisi abnormal, tolong berikan ruang lebih untuk diri teman-teman. ketika teman-teman kualitas tidurnya tidak sebagus biasanya, mohon pahamilah. Ketika teman-teman emosinya naik turun, mohon diberi toleransi. Jadi teman-teman, jangan dipertanyakan. Ketika makan teman-teman tidak seenak biasanya, juga mohon dimengerti. karena itu reaksi normal terhadap kondisi abnormal. Tanya-tanya, apakah itu dibiarkan berlarut-larut? Tidak. Ini bisa dibahami, tapi bukan berarti kita bisa membiarkannya berlarut-larut. Kamu kenapa? Lagi harus dilakukan. Ini laporan MBK. itu bisa dibahami reaksinya. Ini dibiarkan. Nah, disinilah kemudian kita bicara tentang help seeking. Kenapa kita harus punya keterampilan mencari bantuan? Teman-teman bisa memetakan, oke, ini kondisiku abnormal. Reaksiku seperti ini. aku bisa memahaminya, tapi aku bisa mencari bantuan supaya ini tidak bisa jadi. Kenapa, teman-teman? Karena masalah kesehatan mental, kalau dibiarkan, dia bisa jebel ke atas jadi gangguan mental. Paham ya? Orang patah hati itu boleh nangis enggak? Boleh. Patah hati normal atau abnormal? Abnormal. Tapi kok nangis terus, tapi diri merasa paling menderita berlarut berhari-hari berminggu-minggu? Oke? Enggak oke. Kalau berhari-hari kok masih begitu? Berarti tambahnya teman-teman harus cari pertolongan. Gitu ya? Betul. Jadi, jangan pernah membiarkan diri teman-teman berlarut-larut dalam situasi itu. dipahami tapi enggak berlarut-larut karena takutnya jebel ke sana. Nah, masalah kesehatan mental kalau ditreatment dengan baik nanti akan turun lagi jadi tekanan psikologis biasa. Orang yang ditinggal keluarga dekatnya dia mengalami masalah kesehatan mental hari-hari pertama. Mau ketemu orang, enggak mau makan, enggak mau tidur bisa jadi begitu. Tidak hati. orang-orang terdekatnya harus aware bahwa itu enggak bisa dibiarkan menarut-menarut nah, disini penolong pertama fungsi itu orang lain. Karena teman-teman dari psikologi tahu tentang kesehatan mental kita menyampaikan ini ke yang lain. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus memperkenalkan piramida ini. Oke, sudah faktor protektif resiko resiliensi. Kita kalau kita bicara kesehatan jiwa kita bicara ini. Ingat kita masing-masing punya faktor resiko tapi no worries kita juga punya hal-hal yang bisa kita kembangkan menjadi faktor protektif agar faktor resiko ini tidak termanifes. Kita boleh dilahirkan dibesarkan di keluarga konflik tapi karena kita tahu itu kerentangan kita kita kemudian mengembangkan faktor protektif supaya itu tidak termanifes. Orang yang lahir di keluarga konflik rentan untuk terkena gangguan jiwa. Iya. Tapi kalau yang bersangkutan tahu faktor protektif yang harus dikembangkan maka kerentanan itu bisa diatasi. Paham ya? Jadi kalau ada yang Mbak dari psikologi kan iya saya itu punya teman Mbak dia itu duduknya sama soalnya itu depresi dia itu hati-hati pengetahannya itu juga akan depresi kalau orang taunya depresi itu anaknya pasti depresi Mbak ya? Kalau masyarakat saya tanya jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Belum tentu tapi bisa dibilang itu anak yang lahir dari pasangan yang punya gangguan mental lebih rentan atau mempunyai kerentanan lebih untuk juga depresi belum tentu asal kita bisa mendret dengan kerentanan dengan baik insyaallah tidak akan udah ya nah ini ya apa saja yang bisa jadi faktor protektif semuanya bisa organisasi keluarga jahat teman kolega itu bisa jadi faktor protektif dan banyak lainnya jadi teman-teman ini satu sama lain itu bisa menjadi faktor protektif pertanyaannya teman-teman bagi teman-teman yang lain bisa menjadi faktor resiko gak? bisa hati-hati gitu ya inginnya jadi faktor resiko atau faktor protektif? protektif nah kita masuk ke gangguan kesehatan jiwa kita bahas sedikit saja nanti kalau ada yang ditanya ada yang bertanya mbak dari psikologi kan sebenarnya gangguan jiwa itu penyebabnya apa ya mbak? anu ya mbak ya genetik ya geno itu ya jawabnya gimana? salah satunya salah satunya artinya kalau salah satunya adalah bisa gak murni karena genetik udah pinter-pinter ya beda kalau anak psikologi iya gak bisa jadi kalau kita bicara tentang gangguan jiwa itu unsur pembangunnya itu mix semuanya punya perang semuanya punya perang gampangannya wow ini pikiran emosi perilaku sosial gitu itu campur kombinasi abnormalitas dari empat hal ini itu yang kemudian bisa menyebabkan gangguan jiwa makanya tadi anak yang dilahirkan oleh orang tua dilahirkan dari orang tua yang depresi belum tentu juga dia akan jadi depresi tergantung banyak juga tuh anak yang depresi orang tuanya baik-baik saja keluarganya baik-baik saja dimana kira-kira dia memperoleh itu lingkungan bisa jadi teman-temannya yang menyebabkan dia akhirnya jatuh pada depresi dan hal lainnya jadi tidak hanya lingkungan saja gitu ya jadi ini memang perlu dipahami nah ini masalah kesehatan mental bahkan masalah kesehatan mental saja itu tidak hanya satu unsur pembangunnya kita bisa lihat biologi psikologi sosial gitu irisan dari itu bisa menyebabkan masalah kesehatan mental masalah masalah kesehatan nah ini tekanan psikologis yang sehari-hari kita alami gitu yang menyebabkan kita lebih pinter thanks to tekanan psikologis menyebabkan menyebabkan iya iya apa iya coba teman-teman tidak menyebabkan stress tambah pinter tidak 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 ada tuntutan kewajiban untuk belajar itu teman-teman belajar tidak makasih sekarang jadi thanks to tekanan psikologis membuat kita mengembangkan coping kita kita jadi lebih kreatif copingnya berkembang dan itu bekal untuk menjadi orang tua yang baik gitu sekarang ini jamannya masa emasnya teman-teman mengembangkan coping yang ideal belajar gitu trial and error trial and error tidak apa-apa kenapa? karena ini akan jadi bekal yang sangat berharga ketika teman-teman jadi orang tua gitu ya terlebih di masalah komunikasi dan emosi itu dikembangkan copingnya ya supaya nanti bisa ditularkan diajarkan ke anak-anak nah psychological distress atau tekanan psikologis adalah istilah untuk menjelaskan perasaan tidak nyaman maksudnya tidak nyaman di gigit semua itu nyaman atau tidak? tidak sudah pewek kemudian pegel itu nyaman atau tidak? tidak jadi tekanan itu ada perasaan tidak nyaman itu tekanan tingkatnya bergantung pada situasi dan bagaimana persepsi orang terhadap situasi tersebut ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Mbak Wirda di psychological first aid terkait dengan krisis satu masalah yang sama ada A dan ada B si A ini bisa nangis berhari-hari sementara si B itu bisa yang kemudian kenapa ya? cuma gitu kenapa bisa berbeda? yang membedakan apa? salah satunya persepsi nanti Mbak Wirda akan menjelaskan kenapa itu bisa berbeda gitu ya tapi tingkat tekanan psikologi itu sangat bergantung pada itu makanya sering ada quote-quote yang ini ya yang ini masalah itu boleh ini-ini tapi itu berpulang lagi bagaimana kita melihatnya gitu kita boleh saja dibesarkan di keluarga penuh konflik aku itu sama mamah-mamah aku itu orangnya super nyebelin aku benci banget sama dia tapi sebetulnya itu masalah persepsi bagaimana kita akan mempersepsi apakah kita akan mempersepsi mama kita itu sama persis seperti anak seperti kita usia 5 tahun 10 tahun 13 tahun 15 tahun melihat mamanya atau kita mau berubah sebagai orang dewasa usia 21 tahun 20-21 tahun melihat seorang mamah dengan tingkah lakunya bagaimana persepsi kita sebagai remaja belasan tahun 15-an kebawah dengan kita yang sekarang 20-an tahun harusnya berbeda atau sama harusnya berbeda kenapa karena provontal korteks teman-teman sudah berkembang pergaulan teman-teman sudah semakin luas ilmu teman-teman sudah semakin banyak maka cara pandang terhadap sesuatu itu harus lebih comprehensive iya jadi persepsi itu menentukan ekspektasi dan respon umum otak terhadap masalah dalam kejadian sehari-hari tekanan jadi teman-teman ini juga boleh tidak kita itu menggantungkan solusi permasalahan pada orang lain boleh gak sebetulnya boleh tapi ukurlah standarnya dalam batas yang aman gimana sih si Ika itu jadi ini kerjaan kita nah iya kok nah kan harusnya kita karena seorang Ika jadi standar ketika dia gak perform ekspektasinya kemudian tidak tercapai semuanya kecewa jadi konflik gitu itu salah satu contoh kecil nanti kalau dikelompok kalau di keseluruhan terkadang yang membuat lagi-lagi saya contohkan keluarga ya karena hampir seluruh akar permasalahan ada keluarga karena kita karena kita semakin jauh pikniknya semakin beragam orang tua yang kita temui karena teman kita juga semakin banyak kita jadi bisa melihat orang tua yang ideal seperti itu terkadang cara pandang kita itu bisa jadi lebih bijaksana tapi juga bisa jadi lebih kerdil kita melihat orang tua kita itu kan itu kan orang tua aku itu gak bener orang tua aku itu gak bener semakin kesini aku melihat mereka itu gak bener kenapa? karena kita semakin jauh pikniknya dulu masih memaklumi terima-terima saja kenapa? karena gak banyak yang gak banyak perbandingannya sekarang banyak perbandingannya teman-teman kemudian jadi ekspektasinya naik dan akhirnya semakin melihat orang tua itu menjadi sumber masalah nah ini hati-hati hati-hati dalam memainkan ekspektasi atau harapan faham ya? supaya teman-teman tidak terus-menerus bermasalah dengan kekecewaan ya gitu jadi hati-hati supaya tidak ada tidak terlalu banyak keluhan gitu nah ini tekanan psikologis pada remaja ini nanti dibagikan tidak? dibagikan tidak? gimana? pdf-nya aja ya nanti di pdf-kan kemudian dibagikan teman-teman nanti bisa mencermati lagi PPT ini teman-teman dapat kita lihat tekanan psikologis pada remaja dan dewasa awal itu seperti apa? seseorang dapat mengalami tekanan psikologis sebagai hasil dari ini gitu ya termasuk tekanan untuk mencapai be the best be perfect be oke itu juga tekanan termasuk permasalahan dengan kampus nanti itu juga tekanan tidak ada hubungan emosional yang dekat dengan orang tua atau dengan kelompoknya itu nanti juga bisa jadi tekanan mainkan harapan dan ekspektasinya dengan baik ya dia kan harusnya begini kenapa begitu? udah tinggi banget jatuhnya teman-teman akan mengeluh mengeluh dan mengeluh jadi kenapa tadi saya tanya bolehkah meletakkan harapan ke orang lain? boleh tapi yang paling utama bergeraklah dulu apa yang bisa dilakukan lakukan jangan berhenti hanya gara-gara kita kecewa pada satu pihak kemudian berhenti itu yang rugi kita sendiri nah seorang yang mengelimpi tekanan psikologis jika mendapatkan perhatian empati pemahaman dapat melewati tekanan dengan baik ini gunanya psychological first aid nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nur nah ini nanti ini yang akan kita ini bahas lebih di pertanyaan saja ini yang paling penting sebenarnya yang saya sampaikan ini kesehat dan sakit itu ada dalam kontinum teman-teman jadi tidak yang kemudian serta merta ketika dia tidak sehat kemudian dia ada di sakit enggak ya gitu teman-teman kena tekanan pentol yang terus semuanya ini boleh bergerak ke sini masuk karena masalah kesehatan mental awal-awal nanti dapat penanganan yang baik temannya suportif kalau keluarganya oke kampus mendukung dan segala macam ini turun lagi kayak gitu literasi kesehatan mental harapannya bisa meningkatkan kepekaan teman-teman untuk memahami ini pada diri teman-teman sendiri aku ada kursornya ini ada di daerah mana aku enggak mau ini ke sini karena ini kok agak lajunya agak cepat jangan sampai ke sini aku harus cari pertolongan gitu aku harus cari pertolongan gitu supaya ini bisa ke sini lagi gitu ya jadi diputuhkan kepekaan pada diri teman-teman untuk bisa melakukan deteksi dini gitu pemahaman ini juga akan menghindarkan diri teman-teman dari sah diagnos banyak gengong jiwa di masa diwasa memiliki dasar di masa bayi anak atau remaja ini hati-hati sekali ini sudah tahu yang kehormatan umum ini ini masalah kesehatan mental nah ini memahamkan kita bahwa deteksi dini itu sangat-sangat penting sekali supaya kenapa supaya tidak ada gap year dalam penanganannya kok gap year treatment gap dalam dalam perjalanannya kenapa jadi masalah gap year kadang kita contoh lihat saja ini anxiety disorder itu dari dari kecil itu sudah bisa dideteksi tapi rata-rata ketemunya dimana diagnosanya tegak rata-rata dimana ketika sudah SMA bahkan mahasiswa itu baru terdeteksi baru tegak sudah ini sekali gitu treatment gap ini berapa lama gitu belasan tahun gitu jadi ini untuk memahami saja nah ini tanda-tanda umum gangguan jiwa tanda-tanda umum prodomal warning awal tidak bisa dijadikan patoan untuk menegakkan diagnosa paham tolong ini disampaikan ke teman-teman yang lain kenapa kita tidak bisa melakukan diagnosa sendiri karena biasanya cocok oligi itu hanya tanda-tanda umum saja tidak cukup ini hanya warning saja supaya kita segera mencari bantuan gitu ya biasanya yang paling paling apa namanya mudah dilihat adalah secara fisik makannya menjadi tidak teratur pola makannya kacau yang kedua pola tidurnya sudah kacau ini biasanya kemudian menjadi yang paling mudah untuk dilihat gampang saja kok sudah tidak habis tidak sehat teman-teman harus mulai pekah harus tidak apa ya kok aku belum kok lemes ya kok tidur kok tidak membawa kebugaran ya kita cari tahu kita lihat aku kenapa gitu ya aku kenapa ngobrol sama orang lain atau apa supaya ketemu unhedan unhedan itu tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu suka untuk dijalankan sukanya nonton drakor tiba-tiba tidak minat sama sekali nonton drakor awalnya suka banget lihat film jalan-jalan tidak minat lagi untuk melakukan itu nanti unhedan biasanya itu kehilangan minat itu menjadi salah satu tanda tanda-tanda saja nah regresi tidak tertarik pada masa depan durem masa depannya dan segala macam itu juga tanda-tanda nah ini deteksi dini deteksi dini itu yang diperkenalkan adalah perilaku yang berubah ini bagi teman-teman untuk pesaider dan juga untuk diri sendiri berapa lama berapa sering parah atau tidak mempengaruhi orang lain tidak perbedaan-perbedaan seperti itu nah hal ini masih normal pada remaja namun jika terjadi pada usia di atas remaja maka perlu dicermati tiba-tiba banyak tidur atau kurang tidur gangguan tidur itu tidak semata-mata tidak bisa tidur tapi kalau teman-teman tidur terus itu pun juga salah satu gangguan tidur mau ngerjain tugas kok kemudian mantuk gitu itu juga gangguan tidur jadi banyak tidur atau kurang tidur memutuskan sesuatu berdasarkan emosi sangat impulsif cek masing-masing dari kita masih cukup impulsif kita menanggapi sesuatu kalau teman-teman masih impulsif emosinya dulu yang ke depan mudah banget terstimulasi emosinya teman-teman harus segera bertindak oke gitu karena ketika lepas dari remaja memutuskan sesuatu berdasarkan emosi itu sudah tidak lagi ranahnya ya cek masing-masing menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian ya masih dikit-dikit lah tapi sudah mulai menurun harusnya suka mengambil resiko suka mencoba hal baru hal baru itu yang naik turun impulsif banget ceroboh gitu ya nah ini nanti dibaca sendiri ini dibaca sendiri nah ini ini nanti tanda-tanda teman perlu pertolongan tidak mau bergabung dengan teman tidak mau melakukan sesuatu yang sebelumnya dinikmati sering mangkir dari janji banyak konflik self-harm lari ke obat obat tidur dan segala macam rokoknya semakin berpak-pak gitu nah itu tolong didekati ada apa ada masalah apa next nah semua berlaku adalah komunikasi yang perlu dibahami mari bersama menjadi lebih peka baik ke diri sendiri maupun orang-orang dalam kelompok kita nah ini siapa yang dapat menolong nanti dibaca sendiri ya teman sebayang sekepeningan sekelompok teman-teman harus saling tolong-menolong gitu teman-teman harus saling tolong-menolong saling aware gitu ya dosen cara umum orang tua lembaga layanan psikologi kita punya pojok curhat teman-teman itu bisa diakses sewaktu-waktu kita punya peer counselor pus aider dan sebagainya manajemen kampus nanti ke Mbak Zahra atau ke CPMH kemudian profesional kita punya GMC kita punya pus kesmas kalau GMC nanti apa namanya daftar tunggunya lama banget kalau saya boleh sarankan daftar aja sekarang gitu siapa tahu nanti bulan bulan September dipakai teman-teman kalau ke psikolog itu harus punya problem yang berat gak sorry enggak justru enggak jangan menggunakan masalahnya berat baru ke psikolog ngobrol aja curhat ngobrol-ngobrol biasa gitu Mbak di tempat saya itu di tempat magang saya itu ada ini loh begini caranya gitu kuliah kan kesempatan itu karena GMC itu daftar tunggunya berbulan-bulan bingung daftar sekarang gak perlu digunakan tapi sewaktu nanti pas betul siapa tahu kan ya aku ngobrol aja sama psikolognya berempat kesana masuk kurang psikologinya ya iya ngobrolnya berempat dengan psikolognya gitu itu bisa dijadikan salah satu kartu di tempat aja sekarang kalau saya gitu nanti dipakai beran-meran gitu ya ya udah selesai gitu kalau ada beberapa kelompok masing-masing paling tidak satu kelompok ada yang mendaftar ke GMC nanti dipakai bareng-bareng untuk konsultasi kelompok ke GMC itu saya benar-benar sarankan ini gitu saya benar-benar sarankan ini kita ada cari hotline ada biro banyak gitu kalau psikiater ke biro dan ke RIS nah ini yang menghalangi seorang minta tolong nanti tolong dipetakan sendiri aku embang untuk minta tolong itu karena apa gitu ya artinya ini gak perlu gitu ini tuh gak perlu nah teman-teman kalau teman-teman merasa diantara ini harusnya gak perlu gitu ya nah ini ini aja ini sumber pertolongan dan bisa disebutkan keluarga teman profesional guru dosen atas gitu nah satu yang ingin saya tekankan teman-teman yang pertama teman-teman harus benar-benar mencermati ini supaya teman-teman bisa menjadi first aider bagi teman-teman sendiri tapi yang paling penting adalah jadilah first aider bagi satu sama lain gitu terkadang ketika setelah ini kita mampu menjadi first aider yang baik bagi diri sendiri tapi yang agak sulit adalah menumbuhkan kesadaran bahwa aku harus menjadi first aider bagi teman-temanku sekitar karena itu tolong jangan abai ya ada teman-teman kalian yang merasa teman-teman yang lain itu jauh punya di depan aku itu nothing teman-temanku itu udah jauh punya di depan saya itu kalau dibandingkan mereka itu gak ada apa-apanya bu dan saya itu takut kalau kenis mereka karena gak ini nah diantara teman-teman temannya teman-teman itu ada yang seperti itu tolong di reach out tolong diperhatikan jangan diabaikan ya titip banget gitu karena banyak banget yang kemudian pangkal masalahnya itu dari itu dan berkembang menjadi gangguan mental jadi tolong banget rangkul mereka kemudian satu lagi dalam perjalanannya nanti teman-teman akan ups and down itu banyak banget tolong jangan saling meninggalkan oke teman-teman punya kawan seperjalanan jangan ditinggalkan jangan ditinggalkan upayakan untuk nengok kanan-kiri belakang ada gak yang tertinggal gitu ya titip banget untuk itu oke dan kalau ada apa-apa jangan segan untuk menghubungi career center atau UGM KUGM SPMH di belakang itu ada mas Smith ada mbak Lisa ada mas Yahya hafalin aja kalau teman-teman bituh ngobrol boleh ke CPMH boleh ketemu dengan salah satu dari belak-belak ini ngobrol aja mereka sudah punya pengalaman untuk kerjasama di dinas di dinas-dinas yang teman-teman nanti magang jadi ngobrol aja mas pernah ke DP3 ya DP3 itu kayak gitu ya memang ya di puskesmas itu kayak gitu ya boleh tanyakan mereka oke kapanpun boleh datang kemudian ngobrol aja gitu ya oke itu mungkin bisa saya sampaikan selebihnya akan masuk ke mbak Wirja nah untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi atau sesi yang kedua karena kita sudah kedatangan resumber yang sangat keren gak kalah keren nih dari materi dari Psychological First Aid yang pastinya sangat berhubungan dengan materi pertama yang sudah disampaikan oleh mbak Nurul oke langsung aja kepada Ibu Wirdatul Anissa MC Psikolog kami persilahkan baik terima kasih kak dia ya teman-teman semua masih semangat masih peregangan dikit ya udah peregangannya sambil buka sneknya oke udah mulai ngantuk iya belum mungkin yang udah mulai ngantuk bisa sambil dibuka kotak sneknya gitu kan itu dibuka untuk dimakan jadi bukan untuk jadi pajangan aja nah biar tetap logikanya bisa berjalan karena ada dorongan logistik gitu kan ya sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Wirda dari CPMH yang akan melanjutkan untuk sesi kedua kita tentang Psychological First Aid gitu tadi udah banyak ya disinggung oleh Gunurul ya terkait dengan First Aider gitu jadi harapannya nih teman-teman setelah tahu tentang literasi kesehatan mental bisa mendeteksi kondisi kesehatan mentalnya sendiri atau mungkin orang-orang di sekitarnya nah terus kemudian bisa menjalankan perannya sebagai seorang First Aider gitu bukan hanya First Aider ketika nanti di tempat magang ya tapi minimal ke teman satu kelompoknya gitu satu barengannya karena kan kalau gak salah satu tempat itu ada beberapa ya gak cuman sendirian kan ya nah jadi biar nanti kalau misalnya oh kok ini kayaknya temanku ini menunjukkan tanda-tanda kondisi mental yang tidak sehat ya gitu kan nanti jadi bisa saling support satu sama lain gitu karena kalau sebelumnya itu kan paling magang itu cuman kalau saya dulu ya waktu S1 itu magang itu cuman dua bulan gitu kan karena memanfaatkan waktu libur antara semester genap ke semester ganjil jadi ibaratnya itu ya pilihan aja gitu terus kemudian SKSnya waktu itu 6 ya antara 4 kalau gak salah 4 SKS jadi kan kayaknya mikirnya wah ya gak gede lah gitu ya nah kalau sekarang berapa 20 ya 20 terus kalau gak salah 5 bulan ya eh 4 sampai 5 bulan ya nah jadi kan ngebayanginnya itu kayak udah panjang terus mikirin 20 SKS itu kok kayaknya udah berat gitu ya ngebayanginnya apalagi ya ini beruntungnya teman-teman sebagai angkatan pertama angkatan pertama yang menjalani program magang ini gitu jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul memang kami kemudian ingin gitu membekali gitu ya ke teman-teman supaya jangan sampai ini nanti karena menyiapkan magang ini terus kemudian malah jadi apa namanya secara mental juga jadi tidak sehat gitu kan terus kemudian malah programnya jadi gak optimal dan tadi keuntungannya teman-teman itu satu instansi satu tempat itu ada gak cuman sendiri jadi itu bisa menjadi support system buat teman-teman gitu teman-teman disini punya carrier center yang siap untuk mendantingi teman-teman CPMH juga seperti itu nah teman-teman juga ada rekan satu timnya satu instansinya yang itu juga jadi support system nah terkait psychological force aid ini nanti juga harapannya seperti itu gitu ya dan mungkin juga nanti bisa menjadi program teman-teman di tempat magangnya masing-masing gitu nah teman-teman disini ada yang waktu SMP atau SMA pernah ikut PMR atau Pramuka ada gak? Kak Smith yang ikut oh belahkan ada green chocolate ya mbak Green chocolate ikut PMR atau Pramuka iya iya kan nah kalau yang misalnya belum pernah ikut PMR atau Pramuka ada yang pernah dengar atau pernah belajar tentang P3K pernah? P3K itu apa? kecelakaan nah tujuan P3K itu apa? coba ini mungkin banyak yang pernah ikut PMR atau Pramuka gimana? kalau belajar P3K ya waktu itu P3K itu apa? ya intinya P3K itu penanganan pertama jadi istilahnya sebelum diserahkan ke pihak ambulan atau rumah sakit penanganan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kecelakaan apa luka itu tuh gak jadi lebih parah gitu jadi tujuan P3K itu supaya lukanya itu bisa terkantami jadi gak ada lebih lanjut ya terima kasih Mbak Syawa Mbak Ama nah tadi itu P3K ya terus hubungannya sama PFA apa? nah PFA itu sama sebenarnya kayak P3K gitu cuman kalau P3K itu lebih kepada luka fisik gitu jadi misalnya kalau teman-teman melihat ada kecelakaan gitu kita lihat mana nih lukanya terus kemudian kita bersihkan lukanya terus kemudian diperban gitu mungkin ya atau mungkin kalau misalnya ada yang patah tulang gitu saya dulu pernah patah tulang kecelakaan terus lenganya tulangnya patah gitu nah terus kemudian P3K nya adalah pakai bahan pohon nah terus diikat diikat pakai kain gitu ya asal sesuatu untuk melikat yang tujuannya adalah supaya tulangnya itu gak semakin patah gitu yang kemudian malah jadi luka nah itu kan P3K nah PFA itu juga seperti itu cuman kalau PFA itu pada aspek psikologisnya gitu nah ini nanti yang akan kemudian kita pelajari lebih lanjut nah ya jadi ini kalau menurut apa namanya WHO gitu ya jadi PFA ini adalah sebuah upaya pada psikologis bagi orang-orang yang terdampak bencana atau krisis memang kalau misalnya kita bicara PFA itu seringnya disampaikan ke setting-setting bencana gitu ya relawan-relawan atau volunteer-volunteer yang mau turun ke bencana gitu sebagai volunteer tapi sebenarnya PFA ini juga bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita jadi gak cuman ketika bencana aja gitu termasuk ketika di dalam kondisi krisis itu tadi gitu ya nah terus kemudian didefinisikan juga bahwa PFA ini sebenarnya adalah bentuk dukungan suportif jadi tindakan serangkaian tindakan yang kita berikan yang tujuannya adalah untuk memberikan dukungan supaya stres akut yang dialami ketika seseorang itu berada di kondisi krisis itu gak semakin parah jadi stres akutnya itu bisa meredah dan kemudian nanti kita bisa meneruskan ke profesional gitu nah jadi ini ya oh gak bisa next nah terus kemudian ini krisis krisis itu apa krisis itu adalah insiden atau peristiwa yang penuh dengan tekanan yang dianggap luar biasa tadi mungkin sempat disinggung oleh menurut gitu ya ketika menjelaskan tentang masalah kesehatan mental nah ada stres yang sifatnya kronis ada stres yang sifatnya akut artinya ada stres yang itu sifatnya kumulatif gitu ya dari stres-stres yang kecil karena dia tidak terkelola dengan baik gitu terus kemudian jadi besar gitu tapi juga ada stres yang sifatnya adalah tiba-tiba dan itu mungkin besar melampaui dari kapasitas individu itu sendiri nah krisis itu diartikan ketika ada tekanan yang itu besar itu begitu luar biasa dan kemudian itu dianggap tadi melampaui dari kapasitas seseorang untuk mengatasi tekanan itu sendiri nah cuman krisis ini sifatnya bisa subjektif gitu bisa juga subjektif tadi misalnya ketika mungkin bagi orang lain hal itu tidak memberikan dampak yang begitu besar gitu tapi mungkin bagi orang yang lainnya itu itu gede banget gitu dampaknya nah krisis ini dipengaruhi oleh penilaian penilaian individu atas apa yang terjadi gitu nah kira-kira nih kalau menurut teman-teman selain bencana kira-kira situasi apa yang itu bisa menjadi krisis selain bencana selain bencana alam ya misalnya kira-kira yang bisa krisis kegagalan oke ada lagi pandemi betul pandemi bisa menjadi krisis ada lagi quarter life krisis iya kan mungkin bagi sebagian orang gitu ya jadi fase-fase quarter life gitu terus kemudian itu menjadi krisis yang sangat besar meskipun bagi yang lain kayaknya kayaknya biasa aja umur-umur segini gitu atau kayaknya biasa aja apa namanya lulus kuliah terus yaudah cari kerja tapi ada juga yang mungkin ketika di fase itu wah udah overthinkingnya kemana-mana nih gitu kata orang habis lulus kuliah itu itulah fase apa itulah kehidupan yang sebenarnya gitu ya nah terus jadi pikir ada kemana-mana gitu nah jadi itu selain bencana krisis itu juga bisa berupa transisi kita di dalam perkembangan kita gitu misalnya tadi sebagai teman-teman yang dari SMA gitu kan terus kemudian pindah ke kuliah kondisinya kan beda banget ya apalagi waktu dipandemi kemarin gitu kami pun sering gitu menerima konsultasi dari teman-teman Maba yang merasa eh ngalamin gak ya kalau ini enggak ya ya teman-teman angkatan Maba oh iya berarti angkatan teman-teman gitu ya waktu Maba gitu terus merasa kayak online gitu eh ini apa ini gitu ya karena udah sistem belajarnya berbeda kemudian tiba-tiba langsung online semua gitu nah bagi sebagian orang itu bisa menjadi krisis meskipun bagi yang lain dia ya santai-santai aja gitu bisa menyesuaikan dengan baik gitu nah kondisi krisis yang lain misalnya ketika seseorang didiagnosis sakit fisik gitu ya kemudian dia mendapati ada sakit fisik yang mungkin itu membutuhkan penanganan yang serius jangka panjang gitu dan nah itu juga bisa menjadi situasi krisis jadi artinya sebenarnya situasi krisis ini bisa bermacam-macam gitu dan nanti kalau misalnya apa namanya di dalam setting sehari-hari pun juga hal seperti ini bisa terjadi misalnya tadi ada anggota keluarga yang meninggal gitu ya atau ada kegagalan atau kehilangan hal-hal yang lain gitu nah siapa saja yang membutuhkan PFA siapa semua orang yang mengalami krisis ya ya jadi siapa saja mau itu anak-anak mau itu remaja mau itu dewasa ketika dia mengalami situasi krisis dia bisa saja kemudian membutuhkan PFA nah cuman yang perlu diingat diingat adalah bahwa belum tentu semua orang yang mengalami krisis itu mau atau menginginkan mendapatkan dukungan psikologis awal jadi sifatnya adalah kita tidak boleh memaksa kalau misalnya kita tahu teman kita gitu sedang dalam kondisi krisis yang bisa kita lakukan adalah menawarkan bantuan untuk kita kasih dukungan psikologis itu tadi tapi kita tidak boleh memaksa kayak ayo nanti kalau tidak kondisinya semakin parah nah itu kita tidak boleh memaksa kira-kira kenapa kita tidak boleh memaksa konsen ya terkait konsen oke apalagi kesiapan iya betul kesiapan orang beda-beda jadi ada yang mereka mungkin memang siap untuk mendapatkan bantuan itu tapi ada juga yang belum siap atau misalnya dia merasa masih memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi krisisnya sendiri sehingga kita tidak boleh memaksa tapi kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita ada kita hadir dan kita siap kalau misalnya suatu saat dia membutuhkan bantuan kita jadi kayak misalnya ke teman gitu kita melihat tadi kalau dari screening masalah kesehatan mental yang disampaikan oleh bunuh lo kok kayaknya ada ya tanda-tandanya gitu kan terus kemudian kita PDKT nih kita pendekatan gitu kita tanya ada masalah apa gitu misalnya ya terus ternyata dia oh enggak kok enggak ada apa-apa nah itu kan berarti belum ya belum menunjukkan kesiapan atau kesediaan gitu untuk dibantu ya enggak apa-apa tapi kita bisa sampaikan nanti kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang mengganggu kamu atau kamu pengen cerita kamu bisa loh cerita ke aku gitu atau kamu bisa loh cerita ke kita-kita jadi kita bisa diskusi bareng gitu misalnya jadi seperti itu nah ini yang membuat kenapa seseorang itu bisa bereaksi yang berbeda-beda terhadap krisis jadi mungkin situasinya sama pandemi gitu misalnya ya tapi ternyata respon setiap orang itu bisa beda-beda atau mungkin situasinya sama bencana gitu ya gempa-gempa gitu misalnya atau apa yang lain kehilangan grieving dan sebagainya tapi ternyata respon setiap orang berbeda nah kira-kira apa yang menjadi berbeda yang pertama dari bentuk keparahan dari kejadian krisis yang dialami itu bisa berbeda terus kemudian yang kedua pengalaman mungkin untuk orang yang sebelumnya apa namanya pernah tinggal di daerah yang memang itu secara apa ya tantangan bencana alamnya itu lebih tinggi ketika ada gempa dia kayak udah biasa oh ya biasa gitu gempa tuh kayak udah sehari-hari gitu ya tapi mungkin untuk yang belum pernah atau jarang menemui itu itu langsung bisa shocknya tuh lebih gitu nah contoh lain tuh misalnya orang yang biasa tinggal di deket rel kereta api sama yang gak biasa deket di rel kereta api mungkin kalau yang gak biasa deket di rel kereta api itu ada goyang di gitu gempa tapi buat yang terbiasa di rel kereta api itu kereta api lewat ya gak pernah gak ngalaminnya gitu saya sih pernah jadi rumah rumah tante saya itu deket rel kereta api nah waktu saya kesana kok ada geter-geter saya tuh udah langsung keluar rumah karena akhirnya gempa tapi ternyata itu kereta lewat gitu nah jadi pengalaman kita itu juga mempengaruhi persepsi kita terhadap pengalaman krisis terus kemudian dukungan gitu dukungan sosial dari lingkungan itu juga mempengaruhi respon seseorang terhadap situasi krisis misalnya kehilangan gitu ya kemudian ngerasa ada dukungan nih dari sosial gitu entah dari teman entah kemudian dari keluarga gitu sehingga dia meskipun dia ngerasa kehilangan tapi dia gak bener-bener ngerasa kesepian gitu misalnya ya nah itu juga bisa berpengaruh terus kemudian kesehatan fisik karena kesehatan fisik kita itu mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental kita itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu jadi ketika kesehatan fisik kita itu tidak baik nah itu juga bisa mempengaruhi respon kita terhadap krisis nah termasuk juga misalnya ketika seseorang memiliki disabilitas fisik gitu karena mungkin ada apa ya namanya disabilitas fisik itu tadi sehingga ketika ada krisis itu ancaman atau bahayanya jadi terasa lebih besar ini saya juga pernah ngalamin pas tangan saya patah jadi dua tangan hasta pengumpil di tangan kanan itu kan patah jadi mau gak mau kan harus digendong gitu ya kalau pergi kemana-mana nah itu kalau misalnya saya itu ke tempat yang tertutup kayak misalnya bioskop waktu itu bioskop itu kan ya tertutup gelap gitu saya ngerasa karena tangan kanan yang biasa saya andalkan untuk melakukan sesuatu itu sedang tidak bisa diandalkan saat itu karena patah itu bawaannya jadi kayak gelisah kalau di bioskop karena mikirnya ntar kalau ada apa-apa terus gimana gitu karena saya kehilangan satu bagian yang itu biasa saya andalkan otomatis kan kalau gak biasa pakai tangan kiri dan saat itu hanya ada tangan kiri kan otomatis ada perasaan cemas gelisah gitu kan nah itu juga sama gitu kondisi fisik disabilitas fisik gitu misalnya itu juga bisa mempengaruhi respons seseorang terhadap krisis kemudian riwayat kesehatan mental pribadi maupun keluarga karena ini juga menjadi salah satu faktor resiko ya gitu terus kemudian latar belakang budaya dan tradisi-tradisi kemudian juga usia gitu misalnya respon krisis anak-anak mungkin akan berbeda dengan respon krisis orang dewasa gitu atau remaja gitu misalnya misalnya kalau salah satu contoh mungkin terkait kehilangan gitu anggota keluarga mungkin kalau yang dewasa itu kan bisa sampai yang kemudian menangis gak nafsu makan gitu ya tapi terkadang kalau anak-anak itu ya kayak gak ada apa-apa gitu ini yang saya amati ketika misalnya di keluarga ada yang meninggal dunia gitu kayak kakek gitu kan nah terus yang kecil-kecil itu kayak cuman itu kakeknya kemana udah dijelaskan oh yaudah terus habis itu lari-lari main-main gitu ya tapi di sisi lain dalam kondisi krisis tertentu mungkin anak-anak memberikan reaksi atau respon yang lebih besar dan tidak terkelola dibandingkan orang dewasa gitu jadi seperti itu itu juga mempengaruhi nah kemudian kapan disediakan PFA yang pertama itu adalah saat kita pertama kali melakukan kontak dengan orang yang baru saja mengalami krisis jadi misalnya krisis ini kan juga misalnya bisa seperti penyintas kekerasan atau mungkin penyintas apa namanya pelecehan gitu ya atau misalnya orang kondisi krisis ketika tadi ada muncul pikiran atau keinginan untuk bunuh diri itu kan juga sebenarnya situasi krisis ya nah itu kita bisa lakukan ketika kita baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut kita lihat ada yang mengalami krisis kemudian kita memberikan pertolongan itu gitu tapi bisa juga itu kita berikan ketika sudah beberapa hari atau beberapa minggu dari kondisi krisis itu gitu nah misalnya kalau yang kedua ini contohnya adalah misalnya kalau kita disetting pengungsian jadi ketika ada kondisi bencana gitu kan otomatis yang pertama kali adalah mengamankan mereka dulu nih gitu ya mereka ada pengungsian baru tuh biasanya beberapa hari setelah kejadian itu atau beberapa minggu gitu ya setelah itu baru relawan-relawan yang sifatnya untuk memberikan dukungan psikologis baru mengambil peran di situ nah tapi pada intinya adalah ini tuh bisa kita lakukan ya kapan aja termasuk ketika kita menghadapi atau menemui orang yang mengalami krisis dimana disediakan PFA nah poinnya adalah kita bisa memberikan PFA di tempat yang kita rasa aman dan nyaman untuk kita sebagai first aider dan juga untuk orang yang kita berikan dukungan gitu jadi misalnya di tempat-tempat yang private gitu kalau misalnya apa kalau misalnya di jalan gitu ya kita menepi dulu gitu jangan malah niatnya mau ngasih PFA ke korban kecelakaan terus ngasih PFA-nya di tengah jalan gitu nah kalau kayak gitu kan membahayakan jadi kita ajak minggir dulu gitu kan kita kasih minum dulu nah jadi di tempat yang aman gitu jadi di tempat yang aman di tempat yang private tapi mungkin kalau ke anak-anak dia takut gitu ya kalau sendirian nah mungkin ya di tempat yang ada pengasuhnya juga gitu nah jadi kita melihat dari keamanan dan kenyamanan kita sebagai first aider dan juga orang yang kita berikan dukungan nah ini tujuan jadi tadi udah siapa yang bisa melakukan siapa yang bisa melakukan kita semua bisa gitu ya kemudian siapa siapa yang mendapatkan PFA kapan di mana nah tujuannya apa sih sebenarnya tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan atas rasa aman setidaknya ketika seseorang itu berada di situasi krisis dukungan psikologis yang kita berikan itu membuat dia merasa lebih aman di tengah situasi krisis itu sehingga respon-respon yang muncul mungkin gelisah takut atau mungkin malah bengong gitu ya itu gak kemudian terus-terusan jadi bisa karena ngerasa lebih aman jadi apa-apa yang dia rasakan itu bisa meredah gitu jadi tujuannya ini yang pertama yang kedua tujuannya adalah membantu orang tersebut untuk bisa menghadapi tekanannya gitu sehingga yang dia semula berdaya tapi karena ada krisis dia jadi gak berdaya nah dia jadi berdaya lagi gitu karena setiap orang itu kan sebenarnya punya kemampuan ya dia berdaya gitu cuman tadi ketika dalam kondisi krisis yang mungkin itu sesuatu yang tidak dia duga kaget kan ya nah ketika kaget itu kadang kita jadi tidak bisa menggunakan potensi-potensi yang kita punya kita gak bisa memberdayakan diri kita nah dukungan psikologis yang kita berikan itu membantu dia supaya dia bisa berdaya lagi nih dia bisa resilien dia bisa ketika dia mungkin jatuh dia bisa bangkit lagi kayak gitu terus kemudian mencegah kondisinya memburuk tadi mencegah kondisi kalau P3K itu mencegah lukanya itu jadi memburuk misalnya infeksi atau mungkin kalau yang patah tulang jadi semakin awalnya retak terus malah jadi patah gitu ya nah ini juga tapi ini kondisi psikologisnya kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu gitu misalnya informasi tentang layanan psikolog kita memberikan informasi oh nanti kamu konsultasi aja ke GMC itu juga sebenarnya bagian dari PFA gitu ya atau misalnya diarahkan kita diskusi aja kali ya sama Mbak Zahra di career center gitu misalnya itu juga sebenarnya bagian dari PFA kayak gitu jadi kita memberikan informasi yang dibutuhkan kira-kira dia butuh informasi apa gitu nah terus kemudian melakukan promosi kesehatan mental gitu jadi kita mempromosikan mengedukasi juga terkait dengan kesehatan mental nah ini yang perlu diingat gitu ya bahwa PFA itu bukan memberikan diagnosis bukan juga memberi apa bukan juga proses counseling atau terapi jadi beda kita memberikan PFA itu bukan berarti kemudian kita melakukan counseling atau kita melakukan terapi itu hanya di awal sebelum orang tersebut gitu ya misalnya ternyata membutuhkan apa namanya penanganan profesional berupa counseling atau terapi gitu nah jadi ini mungkin kalau secara ringkas gitu ya terkait dengan PFA itu yang pertama adalah merupakan praktik untuk memberikan dukungan dan kepedulian yang sifatnya tidak intrusif artinya tidak yang kemudian tiba-tiba atau jadi akhirnya malah merusak atau malah jadi memperburu keadaan gitu ya kemudian menilai kebutuhan dan masalah temanku yang lagi krisis ini kebutuhannya apa ya oh kebutuhannya air putih yaudah kasih air putih oh dia lagi nangis kebutuhannya apa ditengengkan yaudah aku menenangkan dia kayak gitu atau kebutuhannya adalah itu tadi karena lagi sudah ketemu masalah di tempat magangnya kebutuhannya itu teman diskusi jadi dia kemudian oh yaudah ayo kita kasih tahu tempat-tempat yang bisa dia buat diskusi gitu nah kemudian membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi akan rasa aman mendengarkan tapi tidak menekan orang untuk berbicara menghibur atau membantu orang untuk merasa lebih tenang tadi ya karena dalam kondisi stres supaya mungkin paniknya jadi meredah gitu kecemasannya meredah gitu membantu orang terhubung dengan informasi layanan dan dukungan sosial kemudian melindungi dari bahaya lebih lanjut nah PFA itu bukan bukan hanya profesional yang bisa jadi siapa aja itu bisa bahkan bukan cuma anak psikologi gitu orang dari jurusan lain pun bisa gitu yang bukan mahasiswa anak SMA itu juga bisa melakukan PFA jadi siapa saja bisa melakukan PFA bukan counseling bukan terapi bukan wawancara psikologis itu ya bukan wawancara nanti temennya krisis terus kita malah wawancara gitu malah mengintograsi kalau misalnya tujuannya untuk membantu ketemu kebutuhannya sih gak apa-apa ya tapi kalau ternyata malah wawancaranya itu karena kepo nah itu ya gak boleh ya gitu jadi malah kita fokus untuk melalui lebih dalam permasalahannya itu bukan PFA kalau seperti itu nah kemudian memaksa orang untuk bercerita tentang peristiwa yang dialami dan menanyakan tentang detil perasaannya bukan seperti itu nah ini prinsip PFA jadi kalau misalnya oke terus apa nih yang bisa kita lakukan step-stepnya gimana sih ketika kita ingin memberikan dukungan psikologis gitu ya ke apa orang yang sedang dalam kondisi krisis diingat-ingat 3L coba 3L nah gitu ya jadi biasanya itu kalau didengar dan disampaikan ulang itu lebih nyantel gitu ya 3L jadi ada look listen link prinsipnya cuma 3 ini look listen link lihat dengar hubungkan gitu nah kita coba satu-satu look dalam look yang bisa kita lihat adalah periksa keamanan terus kemudian periksa adanya kondisi gerut-gerurat periksa orang-orang dengan reaksi stres yang sangat serius disini kita bisa lihat kondisi yang terjadi yang dihadapi sama dia itu seperti apa sih ada gak kira-kira situasi yang membahayakan dia nah misalnya ini ketika kita tahu ada teman kita yang melukai diri gitu misalnya nah kita perlu melihat situasinya itu di lingkungan dia seberapa berbahaya untuk dirinya kita lihat apakah ada mungkin alat-alat di sekitarnya yang bisa membuat dia membahayakan diri sendiri atau melukai diri gitu misalnya atau tadi waktu nolong orang di jalan nah kalau di tengah jalan kan berarti itu berbahaya ya nah itu jadi seperti itu look itu kita melihat situasinya kira-kira ada gak situasi-situasi yang bisa membahayakan diri kita atau mereka yang akan kita tolong kemudian nah kayak misalnya pandemi kemarin gitu kayak misalnya di Nisma Atlet kan ada juga yang counseling gitu ya nah otomatis kan kita juga kalau deket-deket nanti malah jadi ikut positif gitu kan nah jadi kemudian konsultasinya tetap pakai HSMAT atau misalnya secara online itu tujuannya juga supaya kita gak terkena bahaya juga gitu kemudian periksa adanya kondisi gawat darurat kalau misalnya kita ketemu dengan orang dalam kondisi krisis kita lihat kira-kira di dia itu ada kondisi yang harus ditangani lebih dulu gak misalnya tadi luka ada gak kira-kira luka fisik yang itu perlu ditangani lebih dulu gitu misalnya tadi kasusnya melukai diri itu tadi ya jadi bukan langsung ke kenapa dia melukai diri tapi kita cek ada gak luka yang harus ditangani dulu gitu misalnya mungkin ada luka berdarah gitu atau apa nah itu yang kita tangani dulu gitu nah kemudian kita bisa lihat juga kira-kira bantuan apa yang tersedia gitu nah kemudian kita bisa periksa reaksi stres dari teman kita atau orang yang kita dukung ini kayak gimana reaksi stresnya karena reaksi stresnya bisa tadi bisa beda-beda gitu ya apakah dia menangis histeris atau mungkin malah diem aja linglung kelihatan linglung kelihatan bingung gitu atau mungkin terus malah jadi mondar-mandir gelisah gitu ya atau mungkin malah perilakunya melukai diri sendiri agresif gitu jadi kita bisa lihat reaksi stresnya nah ini adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus misalnya anak-anak atau remaja terutama mereka yang terpisah dengan caregiver sehingga kalau misalnya teman-teman nanti kalau yang di DP3 AP2 gitu ya kan itu pemberdayaan anak dan perempuan biasanya kan disitu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau terhadap anak nah ini kita perlu memperhatikan ini gitu dalam mendantingi anak ya kita juga perlu melibatkan orang lain yang membuat anak itu bisa merasa lebih nyaman gitu terus kemudian orang dengan kondisi medis tertentu atau disabilitas fisik itu tadi seperti penyakit kronis lansia hamil gitu dan kemudian orang yang memiliki resiko diskriminasi atau perempuan atau kekerasan nah ini adalah orang-orang yang secara prioritas perlu kita prioritaskan lebih dulu kalau misalnya di setting bencana gitu ya kalau di setting bencana kan orang yang membutuhkan dukungan itu banyak banget sementara teman-teman terbatas gitu kan jumlahnya nah membuat prioritasnya gimana dari klasifikasi ini gitu nah ini tadi yang disampaikan oleh bunurul terkait normal reaction to abnormal situation jadi kondisi krisis itu adalah kondisi yang abnormal ya dan reaksi-reaksi seperti ini genetar sakit kepala pelelahan kehilangan nafsu makan rasa sakit kecemasan menangis dan sebagainya ini ini merupakan reaksi yang normal ketika seseorang sedang berada di situasi krisis gitu cuman sesuatu yang normal itu juga tetap gak baik kalau misalnya berlarut-larut nah ketika kita menjumpai teman kita atau orang-orang yang sedang menghadapi situasi krisis itu tadi kita juga bisa selain merefleksikan emosinya kita juga sampaikan bahwa normal loh kamu merasakan seperti ini sehingga mereka jadi tidak merasa bersalah karena merasakan hal-hal seperti ini kadang kadang kayak gitu kita menjumpai orang-orang yang merasa bersalah karena sedih karena panik karena takut gitu atau bahkan kalau di situasi bencana ada yang merasa bersalah karena dia selamat sementara keluarganya misalnya gak selamat gitu ya nah itu kan itu kita jadi bisa menjelaskan gitu bahwa apa yang dia rasakan di situasi krisis itu adalah perasaan yang normal gitu tapi kemudian ayo kita ayo kita kelola gitu ya nah ini yang membantu individu yang tertekan gitu jadi sebenarnya respon-respon yang normal tadi ketika di situasi yang abnormal itu ketika dia kebutuhan dasar akan rasa aman perasaan tenang itu terpenuhi itu bisa membaik dengan sendirinya gitu ketika kebutuhan itu terpenuhi sebenarnya gitu cuman memang ada juga yang tadi makanya salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa respon terhadap krisis itu bisa beda salah satunya adalah dukungan nah kehadiran kita sebagai first aider yang memberikan dukungan itu sebenarnya membantu mereka untuk menumbuhkan ini kemampuan mereka yang sebenarnya mereka miliki dengan begitu jadi reaksi normal di situasi yang abnormal itu tadi jadi bisa tertangani gitu untuk individu yang mengalami tekanan yang dibutuhkan adalah pastikan mereka gak sendiri jadi tadi kita bisa menemani meskipun mungkin dia gak mau cerita gitu ya paling gak kita hadir untuk menemani gitu dan memastikan bahwa dia ada di kondisi yang aman nah kemudian ini pastikan dalam kondisi yang aman hingga mendapatkan bantuan dari orang lain nah ini listen jadi yang pertama adalah memulai kontak kita perlu mendekati dengan penuh penghormatan maksudnya kita menghormati kalau mungkin ada privacy gitu yang dia tidak ingin ceritakan ke kita gitu misalnya ya terus kemudian juga menghormati kondisinya dia saat itu itu bukan kondisi yang responnya itu bukan respon yang salah seperti itu itu adalah respon yang normal gitu nah kemudian kita memperkenalkan diri dengan baik kalau sama teman kan mungkin udah kenal ya tapi kalau sama orang lain ya kita perlu memperkenalkan diri kita ini siapa sih gitu dan kita itu mendekati mereka itu dengan tujuan apa gitu jadi kita perlu memperkenalkan diri kita kita bertanya tentang apa yang bisa kita bantu kemudian bantu mereka untuk bisa merasa nyaman gitu dan kemudian membuat ini aman jadi aman dan nyaman kunci itu sebenarnya ya aman dan nyaman kemudian kita menanyakan kebutuhan atau kekhawatiran jadi dari kondisi krisis yang dia hadapi itu ada apa yang mungkin mengganggu perasaannya gitu ya apa yang dia khawatirkan meskipun mungkin kita udah bisa ngebak oh ini kayaknya dia tuh stres mikirin program makan deh gitu misalnya ya mungkin kita bisa ngebak gitu atau mungkin dalam konteks tertentu oh dia kayaknya khawatir nanti kalau orang tuanya anak yang dibully di sekolah gitu misalnya ya nanti kalau orang tuanya tahu terus dia dimarah dan sebagainya mungkin kita bisa berasumsi tapi dalam PFA itu kita perlu mengkonfirmasi kebutuhan dari orang yang kita bantu karena bisa jadi asumsi kita juga salah kita ngeliatnya dia kayaknya butuh ini butuh itu tapi ternyata cuma butuh air minum gitu misalnya atau kita udah mikirin solusinya gimana-gimana tapi ternyata cuma butuh ditemenin atau butuh didengerin aja ceritanya nah jadi kita tetap perlu menanyakan kira-kira apa yang kamu butuhkan sekarang aku bisa bantu apa sekarang seperti itu kemudian temukan kebutuhan yang menjadi prioritas mungkin kan banyak ya kebutuhannya nah tapi kira-kira yang jadi prioritas saat itu itu apa nah kita membantu itu nah kemudian membantu untuk tenang jadi kita tetap di dekat mereka dan kita pun juga perlu dalam kondisi yang tenang jangan sampai malah kita yang panik gitu ya karena mendampingi orang yang sedang krisis di dalam kondisi krisis terus malah kita yang jadi panik karena emosi itu mirroring teman-teman pernah santai-santai aja terus melihat temannya cemas jadi ikut cemas biasanya kalau tugas kuliah ya jadi apa lagi ngerjain tugas gitu santai sih halamannya dengan segini gitu terus melihat temannya panik dia halamannya aduh kurang banyak nih halamannya gitu misalnya terus jadi ikut panik sendiri aduh punya aku udah cukup belum ya gitu pernah kayak gitu pernah ya nah sama tenang pun juga gitu ketika kita cemas tapi kita melihat orang yang tenang itu kan juga jadi bisa ikut tenang gitu jadi karena emosi itu mirroring sebenarnya nah kita juga sebagai first aider perlu mengkondisikan diri kita itu tenang kemudian jangan memaksa untuk berbicara atau bercerita mendengarkan ketika mereka ingin bercerita gitu ya nah ketika mereka sangat tertekan bantu untuk bisa menenangkan diri misalnya tadi ditawari dengan air minum atau kita bantu untuk dia bisa mengatur nafasnya gitu ayo coba pelan-pelan diatur nafasnya gitu misalnya dan memastikan mereka tuh gak sendirian gitu karena kalau sendirian tadi khawatirnya nanti malah justru ketika membutuhkan bantuan-bantuan gitu atau malah pikirannya jadi kemana-mana nah itu kan juga jadi bisa bahaya ya nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain tenang yang pertama adalah dari suara jadi kita perlu menjaga intonasi suara kita itu yang lembut atau mungkin agak rendah gitu ya terus kemudian kitanya tenang gitu terus kemudian kita bisa mempertahankan kontak mata jadi kita menjaga agar kontak mata kita itu ke orang yang kita dukung jangan sampai malah kita memberikan dukungan tapi kontak matanya kemana-mana gitu terus kemudian yakinkan bahwa mereka dalam keadaan yang aman nah ini yang bisa kita lakukan membantu grounding grounding itu misalnya ayo coba lantainya di diinjut rasanya gimana lantainya dingin atau ini kursinya rasanya gimana sekarang udah mulai anget nah jadi grounding itu membantu orang tersebut untuk merasakan lagi sensasi indrawinya itu grounding itu kayak gitu terus apa namanya menyadari pernafasan gitu ya menyadari sekelilingnya makanya kan ada teknik grounding 5 4 3 2 1 5 sebutkan 5 hal yang kamu lihat di sekitar kamu 4 hal yang kamu dengar di lingkungan sekitar kamu gitu 3 apalagi ya 3 itu sentuh kalau gak salah atau bau ya juru pak 2 terus 1 gitu jadi lihat dengar sentuh kecap sama cium bau gitu kalau yang satu kalau yang kecap jadi kayak misalnya permen atau coklat ketika diminum air putih itu juga sebenarnya salah satu teknik grounding gitu nah kemudian mendengarkan aktif mendengarkan aktif ini ya dengan seluruh tubuh kita ya jadi gak cuman yang telinganya dengerin tapi eh tadi ngomong apa ya gitu kan nah jadi mendengarkan aktif itu juga dengan mata kita kontak mata gitu terus kemudian telinga kita untuk mendengar apa yang disampaikan dan hati kita gitu ya jadi gak cuman fisiknya aja yang hadir tapi jiwanya juga hadir gitu nah ini keterampilan mendengarkan aktif ada empati kita berusaha memahami mungkin bagi kita kok kayak gitu aja sampai gitu ya mungkin ya tapi kita perlu memahami bagi dia mungkin itu memang sesuatu yang berat gitu sehingga kita perlu menerima perasaannya menghargai perasaannya kayak gitu terus kemudian memparafrasakan jadi mengungkapkan kembali apa yang disampaikan gitu kita ungkapkan kembali dengan bahasa kita tujuannya adalah untuk kita itu mengkonfirmasi sebenarnya yang kita tangkep dari ceritanya dia itu udah sama atau belum karena jangan-jangan kita nangkepnya beda nih gitu dan ketika kita bisa mengungkapkan kembali orang itu jadi merasa oh selama ini aku didengar jadi dia itu gak cuman anggu-anggu aja gak cuman iya-iya aja tapi dia ternyata juga mendengar apa yang aku sampaikan kayak gitu nah terus ini menggunakan pertanyaan terbuka jadi misalnya apa yang kamu rasakan bukan kamu sedih ya gitu kan itu mengarahkan gitu ya tapi kita apa yang kamu rasakan sekarang apa yang kamu khawatirkan gitu kemudian merefleksikan emosi gitu jadi kayak bingung habis dia cerita kemudian kita sampaikan ya bingung-bingung juga ya kalau misalnya belum ada gambaran program agang gitu misalnya itu refleksi kayak gitu gitu kemudian memberikan respon verbal dan non-verbal nah ini ini itu adalah cara kita menunjukkan kepada lawan bicara bahwa kita memperhatikan mereka contohnya apa kalau respon non-verbal menganggu-anggu kan kepala apalagi tapi jangan terus setiap ngomong kita anggu-anggu terus kayak gini apalagi misalnya kontak mata gitu kita ketika dia bingung kita mengerutkan wajah kita kita jadi ikut bingung gitu ya atau misalnya dengan gerakan tangan seperti itu gerakan tubuh gitu kalau respon verbal itu misalnya oh gitu ya oh iya ya gitu misalnya terus gimana nah itu respon verbal nah itu cara kita show bahwa kita itu attend kita itu kita memperhatikan mereka kayak gitu kemudian menghindari memotong cerita memberikan waktu kalau tadi kalau misalnya ternyata dia belum siap untuk cerita ya kita perlu memberikan waktu nah ini komunikasi yang baik yang boleh dan tidak boleh dilakukan nanti mungkin bisa dibaca gitu ya di PPT yang diberikan gitu perangkuman aja sih ini dari yang tadi nah yang jelas dalam PFA kita tuh gak boleh obrol janji ya kalau merasa memang gak bisa membantu ya kita sampaikan oh untuk hal ini aku gak bisa bantu gimana kalau kita cari pintuan ke tempat lain jadi jangan kemudian kita malah mengobrol atau atau kemudian kita membuat memberikan di janji-janji yang gak realistis atau kita menjawab pertanyaan mereka untuk sesuatu yang kita gak tahu pasti gitu ya nah terus ini link tadi ya look listen link look itu melihat kita melihat kondisinya kita melihat respon dia terhadap stres itu seperti apa kita mencoba untuk mengenali apakah ada kondisi bahaya yang harus ditangani segera gitu ya kemudian listen kita membangun kontak kita kemudian mengakses kebutuhannya apa kita membantu dia untuk bisa merasa lebih tenang gitu bisa meredakan respon stresnya nah kemudian link link ini tujuannya untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan dasar mengatasi permasalahan individu memberikan informasi yang dapat membantu dan menghubungkan dengan keluarga atau dukungan sosial jadi misalnya di dalam link ini ketika kita bertemu dengan seseorang dalam kondisi krisis kita bisa hubungkan kamu biasanya curhat sama siapa oh aku deket sama sepupuku aku deket sama temenku oh yaudah kalau misalnya kamu cerita-cerita sama dia juga gimana itu link kayak gitu atau misalnya tadi lagi ada masalah gitu ya entah permasalahan di rumah atau mungkin permasalahan di kampusnya terus kita lihat oh kayaknya ini bisa dicoba didiskusikan sama dosen pembimbing gitu atau misalnya sama keluarganya gitu kalau untuk masalah ini aku gak bisa bantu tapi kalau misalnya kamu diskusi ini sama dosenmu gimana atau kayaknya kemarin waktu disosialisasi kalau misalnya kita di tempat magang disuruh cuman fotokopi-fotokopi katanya disuruh lapor kita misalnya punya informasi itu sementara temen kita ini gak punya kita bisa kamu bisa cerita aja ke apa namanya ke dosen disampaikan permasalahan itu link gitu jadi dalam PFA itu kita tidak harus apa namanya yang turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan mereka tapi kita membantu mereka terhubung pada pihak-pihak lain yang bisa membantu itu adalah link gitu atau misalnya dalam kasus-kasus di tempat magang gitu ya misalnya masalah kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin permasalahan pelecehan gitu nah kita hubungkan wah kalau pelecehan gimana kalau misalnya kita ke Rifka Anissa karena dia memberikan pendampingan untuk korban pelecehan itu link kayak gitu gitu ya jadi ini bisa ketika kita menghubungkan mereka terhadap tempat-tempat atau pihak-pihak yang bisa memberikan dukungan lebih nah itu sebenarnya sudah bagian dari PFA juga gitu nah ini dalam pemberian informasi ini jadi kita perlu pastikan informasi kita tuh akurat gitu terus kemudian kita update kalau misalnya ternyata kita udah kasih info ternyata kita tahu setelah itu infonya tuh salah ya kita perlu hubungi lagi oh teralat gitu ternyata kalau infonya salah gitu ya kemudian pastikan orang yang menerima informasi itu dia bisa menerima informasi itu dimana dan jelas jadi misalnya jangan akan lebih baik gitu ya gak cuman oh kamu bisa ke Rifka Anissa tapi kita bisa bantu juga nih nomernya Rifka Anissa kamu bisa hubungi ke sini atau misalnya konsultasi aja ke psikolog di puskesmas nanti cara daftarnya ke bagian APS gitu atas permintaan sendiri atau misalnya bisa pakai BPJS ke dokter umum dulu nah jadi kita ketika kita bisa menjelaskan dengan langkah-langkah seperti itu itu sebenarnya sangat membantu jadi dia gak bingung terus kalau aku udah ke puskesmas aku kemana dan sebagainya karena kadang seperti itu kan orang dalam kondisi tertekan itu kan bisa jadi gak jernih ya berpikirnya gitu nah kita dengan kita memberikan informasi yang jelas dan detil itu bisa membantu mereka kemudian katakan yang diketahui gak boleh ngarang gak boleh ngarang infonya nah dan pastikan informasi yang kita berikan itu informasi yang bahasanya itu dimengerti nah ini mungkin tantangan buat anak psikologi karena kadang kita itu kelepasan gitu menggunakan istilah-istilah psikologi makanya saya dulu kalau dari S1 itu udah saya biasain ketika ngomong sama teman-teman di luar jurusan psikologi saya gak akan menggunakan term-term psikologi gitu karena kadang kita sukanya di situ kudaan kita itu jadi luputnya itu adalah menggunakan term-term psikologi sehingga ketika berbicara dengan orang lain kita jadi kesulitan untuk menjelaskan itu dengan kata-kata yang lebih umum buat mereka terus kemudian berikan informasi yang sama kepada kelompok yang lain gitu ya misalnya pada orang lain yang kita berikan dukungan gitu nah kita juga bisa menjelaskan sumber informasi yang kita berikan dimana gitu ada website atau mungkin ada akun instagramnya mungkin bisa cari info lebih lanjut di sana gitu terus kemudian pastikan mereka tahu akan kapan dan dimana mereka bisa mendapatkan informasi terbaru termasuk tadi ngasih info website akun instagram atau nomor telepon gitu karena kita kan juga otomatis gak selalu update ya kan tapi seenggaknya kita bisa ngasih informasi yang apa namanya call center-nya gitu atau mungkin pusatnya gitu nah itu juga bisa membantu kok tidak bisa oke nah ini cara mengakhiri bantuan yang pertama kalau misalnya kita lihat kondisinya sudah membaik gitu ya nah kita bisa oh berarti ini sudah bisa berdaya lagi nih gitu terus kemudian kita bisa jelaskan ini kalau untuk orang yang kita tidak kenal gitu ya kita bisa jelaskan bahwa peran kita di sini sudah selesai untuk membantu dia nah nanti dari informasi-informasi itu bisa diakses sendiri gak harus dengan saya gitu misalnya kemudian ketika memberikan pelayanan dan bantuan pastikan mereka memiliki ya sebenarnya kalau ini gak harus juga sih ya gitu tapi paling gak mereka memiliki kontak yang bisa mereka hubungi ketika mereka butuh bantuan lagi gitu terus kemudian ya mengucapkan selamat tinggal gitu dengan cara yang baik dan memberikan mendoakan agar mereka bisa melalui krisis itu dengan baik kayak misalnya kalau teman-teman ini ada yang jadi volunteer di pojok curhat nah jadi kita bisa ngasih kontaknya misalnya kontak pojok curhat jadi nanti kalau butuh bantuan lagi bisa hubungi pojok curhat gitu misalnya atau teman-teman nanti di tempat magang ada apa CP-nya nah itu juga bisa diberikan next next lagi aja nah ini yang paling penting ada yang pernah naik pesawat waktu naik pesawat biasanya sebelum terbang itu pramugari atau pramugaranya jelasin tentang apa prosedur keamanan dan keselamatan ya yang diperagain pakai apa pelampung sama masker oksigen itu ya disitu ada salah ada yang dipesenin juga terkait penggunaan masker oksigen ya betul dahulukan diri kita sendiri pakai dulu masker oksigennya baru kalau udah kepakai kita bantu orang di sekitar kita untuk pakai PFA juga gitu jadi dahulukan keselamatan diri kita sendiri pastikan bahwa kita dalam kondisi yang ready untuk membantu orang lain sebelum kita membantu orang lain ini bukan egois atau gimana tapi lebih ke ketika kita ready kondisi mental kita itu siap untuk memberikan dukungan otomatis dukungan yang kita berikan juga akan jadi lebih optimal jangan sampai sebagai first aider niatnya membantu terus malah jadi terdampak gitu ya dari itu karena kondisi yang gak siap nanti teman-teman malah jadi tidak bisa membantu lebih banyak orang gitu kalau tiap membantu satu orang terus langsung distres dan sebagainya gitu jadi self-care ini menjadi hal yang penting self-care dan team care kita pastikan dulu kesiapan kita ke kondisi mental kita fisik kita sebelum kita memberikan dukungan ke orang lain next nah ini mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai cara self-care kita gitu ya yang pertama adalah bersantai jadi punya jeda punya jeda dari rutinitas sehari-hari gitu terus kemudian beristirahat yang cukup tidurnya jangan begadang gitu ya kalau yang suka begadang harus insaf ya dari sekarang ya gitu apalagi kalau begadangnya buat hal-hal yang sebenarnya itu gak arjun gitu jadi harus insaf dari sekarang ya nah kemudian makan dan minum yang cukup gitu untuk menjaga kondisi fisik kita punya support sistem yang positif untuk mensupport memberikan dukungan psikologis dukungan sosial dukungan emosional profesional gitu terus kemudian mendiskusikan masalah dengan orang yang terpercaya terus kemudian berolahraga nah aktivitas fisik ini juga godaan ya karena apa namanya generasi sekarang itu mungkin tingkat keinginan untuk kerbahannya itu menjadi lebih tinggi gitu ya dibandingkan yang sebelumnya nah jadi tetap perlu beraktivitas fisik hindari konsumsi alkohol atau obat-obat terlarang misalnya gak bisa tidur dikit minum obat gak bisa tidur dikit minum obat itu gak baik ya kayak gitu ya terus kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang positif aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita merasa lebih tenang merasa lebih optimis gitu atau merasakan apapun emosi-emosi yang positif supaya waktu atau kesempatan kita untuk merasakan hal-hal atau memikirkan hal-hal yang mungkin jadi membuat kita pikirannya negatif atau perasaannya negatif itu jadi semakin kecil ada penelitian yang mengatakan ketika dalam satu hari kita memiliki pengalaman emosional yang negatif kita menyadari itu dan kemudian kita mencoba melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa lebih positif itu bisa membantu kita meredakan emosi yang negatif itu tadi jadi bukan gak boleh sedih gak boleh marah bukan kita sadari itu tapi kemudian kita kelolanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang itu bisa membuat kita lebih positif kayak gitu nah terus ini terkait dengan pemulihan diri gitu ya misalnya mungkin teman-teman menjalani hari-hari yang sibuk gitu tekanan yang gede gitu misalnya nah kita bisa ceritakan pengalaman ini ke orang yang kita percaya tapi tetap perlu menjaga asas kerahasiaan gitu maksudnya mungkin di tempat di puskesmas ada masalah apa ya gak mungkin kan kemudian kita ceritain detail gitu tapi kita bisa mungkin membagi atau mungkin kesulitan-kesulitan ketika berkoordinasi dan sebagainya gitu ya nah kemudian mengakui apapun yang teman-teman lakukan untuk membantu orang lain kadang stressornya first aider tuh ini ada yang kalau bantu temannya terus ngerasa kok kayaknya aku gak cukup baik ya dalam membantu temanku terus malah jadi overthinking sendiri gitu jadi menyalahkan kayaknya harusnya tadi tuh aku bisa merespon dia dengan lebih baik tapi terus malah jadi kepikiran terus gitu adanya kayak gitu dicuriatin sama temannya terus malah jadi menyesal dengan sikapnya yang sudah dilakukan tadi atau menuntut diri sendiri untuk jadi akhirnya harusnya aku tuh bisa bantuin dia lebih dari ini gitu nah kalau yang punya kayak gitu perlu aktif sekecil apapun yang teman-teman lakukan untuk membantu orang lain itu sudah menjadi hal yang sangat berarti meskipun itu cuma ngasih info itu udah bantuan yang sangat berarti banget gitu ya jadi perlu diakui itu kemudian belajar untuk merenungkan dan menerima apa yang telah dilakukan tadi kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang ya itu dijadikan sebagai poin pembelajaran oh berarti nanti kalau dia cerita lagi aku meresponnya kayak gini aja jangan kayak yang tadi sebelumnya jadi fokusnya bukan ke kenapa tadi kok aku kayak gini atau seharusnya tadi aku kayak gini gitu ya tapi ke oke berarti nextnya ketika aku menjadi pendengar untuk orang lain atau aku membantu orang lain aku bisa memperbagi bagian ini gitu terus kemudian luangkan waktu untuk beristirahat sebelum memulai pekerjaan dan menjalani kehidupan kembali nah ini cari dukungan kerabat jika mulai punya pikiran-pikiran negatif gitu ya atau malah jadi kebayang-bayang sama pengalaman krisis yang dihadapi oleh orang yang kita berikan dukungan ini namanya vicarious trauma jadi kita jadi kita mengalami trauma atas sesuatu yang kita lihat dari orang lain yang mengalami trauma kan trauma itu ada macam-macam ada primer secondary vicarious vicarious itu kita melihat orang lain trauma terus kita ikut-ikutan trauma kayak gitu nah first aider itu bisa mengalami hal-hal seperti itu juga kemudian merasa gelisah dan sangat sedih ini ada pola-pola yang tidak sehat memiliki permasalahan tidur nah kalau seperti ini segeralah untuk mencari dukungan terdekat gitu ya berkonsultasi dengan profesional apabila gangguan ini terus terjadi selama lebih dari satu bulan nah mungkin ini jadi ya dalam PFA itu kita perlu memulai dan mengakhiri PFA itu dengan caring ke diri kita sendiri gitu ya karena tadi kayak prinsip menggunakan masker oksigen kita harus pakai dulu kita pastikan kita sudah aman dengan masker oksigen itu baru kita bantu orang lain untuk memakai masker oksigennya nah kita juga gitu pastikan kita dalam kondisi yang sehat prima siapkan diri kita dulu sebelum membantu baru dengan itu kita bisa membantu orang lain dengan lebih optimal gitu ya mungkin itu materi yang bisa disampaikan saya kembalikan ke Kak Dea oke kita langsung masuk saja ke sesi Q&A atau tanya jawab kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan mengajukan pertanyaan dan untuk teman-teman yang sudah hadir melalui platform Zoom bisa menggunakan fitur rise hand atau melalui kolom chat box mungkin kita dahulukan yang di ruangan ini dulu ya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan oke kalau gitu kita dahulukan untuk yang bertanya melalui platform Zoom terlebih dahulu kali ya untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Puguh selamat pagi Ibu sebelumnya terima kasih banyak atas materi dan ilmunya saya izin bertanya Ibu seperti apa kriteria mekanisme coping yang sehat dan adaptif ini mau langsung dijawab terlebih dahulu atau kita buka sesi tiga pertanyaan ditanyakan dulu oke lalu pertanyaan selanjutnya saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan dan bertanya baik kalau seperti itu kita kembali lagi dari pertanyaan Zoom ya Ibu pertanyaan yang kedua dari Kak Nur Laila Nisfia selamat pagi Ibu sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa saya ingin bertanya terkait dengan tekanan psikologis tadi mayoritas karena kejadian pada kehidupan sehari-hari bagaimana kalau tekanan psikologis itu datangnya mayoritas dari mimpi bisa dibilang mimpi yang menyeramkan atau ekstrim dan bikin kepikiran seharian karena mimpi datang dari alam bawah sadar diri merasa kalau aku gak tahu punya masalah apa terus aku harus gimana yang seperti itu sebaiknya gimana apa yang harus dilakukan pertama kali terhadap diri sendiri terima kasih ibu mungkin dua pertanyaan itu terlebih dahulu ibu bisa silakan langsung dijawab karena saya diminta menjawab lebih dulu jadi saya menjawab lebih dulu terkait apa namanya tadi yang mengelola coping stress coping stress yang adaptif atau yang sehat jadi sebenarnya kalau secara teori dalam manajemen stress itu ada apa yang pertama problem focus jadi fokus pada permasalahannya yang kedua adalah emotion focus jadi fokus pada emosinya jadi kalau coping stress itu ada dua fokus itu yang pertama fokus pada masalahnya yang kedua fokus pada emosinya nah ketika kita menghadapi stress kita perlu melihat stress itu itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol atau itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu kan nah sehingga tadi untuk sesuatu yang bisa kita kontrol maka kita bisa melihat nih kira-kira kalau saya sih dari dua tadi ya fokus pada masalah dan fokus pada emosi saya sih bikin singkatan 4M dalam coping stress itu yang pertama itu adalah menghindari kira-kira sumber stressnya itu bisa enggak kita hindari jadi misalnya kita stress karena kerjaan yang mumpuk berarti kan kita perlu menghindari pekerjaan yang mumpuk kita berarti perlu bikin manajemen waktu kita bikin scheduling supaya kerjaannya enggak mumpuk atau misalnya macet ada yang stress kalau ada macet kalau saya sih paling enggak suka yang macet jadi saya biasanya akan menghindari jalan-jalan yang itu tuh akan macet saya akan memilih jalan-jalan lain yang itu tuh enggak begitu macet untuk hindari stress itu tadi jadi emang kita perlu kita perlu sadar betul yang jadi sumber stress yang jadi sumber stress itu apa jadi menghindari nah yang kedua itu memodifikasi terkadang ada sumber-sumber stress yang itu mau enggak mau harus kita hadapi contohnya apa tugas kuliah enggak mungkin kan kita menggunakan cara pertama menghindari oh enggak usahlah enggak usah dikerjain gitu ya itu kan mau enggak mau harus kita kerjain ya nah jadi kita bisa memodifikasi caranya memodifikasi gini nih gimana supaya ketika kita stress sama kerjaan tugas yang banyak ini gitu kita atur kita misalnya oh yaudah waktuku untuk mengerjakan tugas untuk hal-hal lain yang tidak jadi prioritasku aku ngel dulu jadi aku tidak menerima hal-hal lain yang itu bisa menambah tekananku gitu karena aku punya prioritas yang lain artinya dalam memodifikasi ini membuat prioritas itu merupakan salah satu coping stress nah teman-teman disini perlu nih kalau misalnya pernah dengar metrik tentang prioritas mana yang penting mana yang mendesak mana yang penting tapi enggak mendesak mana yang mendesak tapi enggak penting sama mana yang enggak penting dan enggak mendesak nah itu teman-teman perlu kayak gitu mana aktivitas-aktivitas yang itu memang penting dan mendesak tapi mana aktivitas-aktivitas yang itu penting tapi itu enggak mendesak oke itu aku kerjain besok aja oh ini aktivitasnya mendesak tapi sebenarnya ini enggak begitu penting untukku oke ini aku delegasiin aja ke orang lain kayaknya orang lain bisa melakukan enggak harus aku gitu misalnya atau oh ini itu enggak penting dan enggak mendesak misalnya medsos oh yaudah enggak usah medsosan dulu medsosannya ntar kalau kerjaannya udah kelar gitu nah jadi memodifikasi stres itu gitu ya M yang kedua M yang ketiga itu adalah menyesuaikan terkabang untuk hal-hal yang enggak bisa kita kontrol kita harus menyesuaikan diri kitanya yang menyesuaikan diri gitu jadi kita yang mengatur persepsi kita kita yang mengelola ekspektasi kita gitu ya nah terus kemudian yang keempat menerima untuk hal-hal yang enggak bisa kita kontrol enggak bisa kita ubah ya akhirnya yang kita butuhkan adalah mengelola emosi kita dengan menerima bahwa ya ada stres-stres yang memang perlu kita hadapi gitu dengan menerima persepsi kita terhadap stres itu juga jadi lebih positif karena stres itu pengalaman subjektif ketika kita punya persepsi yang negatif terhadap sesuatu nah kita cenderung akan menyikapi dengan negatif tapi ketika kita bisa mengubah persepsi kita oh ini tugas kuliah banyak biar aku belajar banyak hal nah otomatis sikap kita terhadap stres juga jadi lebih positif jadi ada empat M kalau saya ya menghindari memodifikasi menyesuaikan dan menerima dan yang penting adalah kita lihat sumber stres kita itu sesuatu yang bisa kita kontrol atau sesuatu yang itu tidak bisa kita kontrol gitu mungkin itu kalau dari saya baik apa empat M tadi menghindari memodifikasi menyesuaikan menerima ini penting banget gitu karena kita setiap hari itu menghadapi stres teman-teman harus bisa membedakan tadi ya mana stres yang memang kita bisa berupaya terhadap stres itu mana yang memang kita harus menyesuaikan dan menerima itu penting banget gitu ya terima kasih Mbak Yurda ini tidak hanya untuk yang teman yang bertanya di zoom tapi untuk kita semua ya berarti mimpi buruk baik mimpi buruk banyak yang mimpi buruk disini lahir bulan itu kita mimpi buruk itu bisa karena banyak hal kalau kita di agama di Islam kalau mimpi buruk itu ketika kita terbangun karena mimpi buruk ajarannya adalah tuntunannya adalah noleh ke kiri kemudian meludah tiga kali bukan meludah keluar gitu ya tapi yang itu aja tanpa keluar ininya kemudian mengubah posisi tidur dan kemudian berdoa jadi jeda sejenak sampai kondisi tenang pikiran tenang baru kemudian tidur lagi dan mimpi buruk itu adalah satu mimpi yang tidak boleh diceritakan kalau di Islam gitu kurang lebih kalau di Nasrani mungkin bersama ya gitu dan di agama lainnya nah kalau kita lihat dari sisi psikologisnya biasanya mimpi itu dan mimpi yang tidak menyenangkan itu mudah hadir ketika kita dalam kondisi stres maksudnya enggak stres maksudnya itu enggak ini bisa jadi pikiran kita enggak stres artinya kayaknya baik-baik saja tapi fisik kita stres capek lengah gitu penat nah itu itu memudahkan untuk datang mimpi buruk jadi kondisi yang stres atau ada hal-hal yang tidak terselesaikan kita itu masyarakat kita itu tentu cenderung untuk berpikiran bahwa masalah itu akan selesai seiring waktu berjalan biar sajalah waktu yang menyelesaikan padahal tetap harus diselesaikan nah kebiasaan ini yang turun-temurun sebetulnya karena ini khas banget gitu di masyarakat kita kita itu dibesarkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu dalam menghadapi masalah kita itu terbiasa untuk menghindari konflik makanya kemudian menganggap permasalahan selesai nanti kan juga selesai gitu enggak usahlah dibesar-besarin enggak usah di ini ah gitu tambah rumit nah kebiasaan-kebiasaan seperti itu cenderung menghasilkan banyak unfinished business tanpa kita sadari bayangkan kita udah selesai itu yang dulu-dulu tapi ternyata belum kita sekarang berpikirnya kamu punya masalah enggak tapi punya banyak unfinished business sesuatu yang enggak terselesaikan gitu nah hal-hal seperti ini ketika kita capek banget kita stress capek banget itu tuh cenderung keluar ini menarik karena dulu CPMH waktu itu CPMH itu fakultas yang ada dari FK itu yang tentang kondisi negatif menjadi mahrat bagi CPMUGM fakultas jadi satu waktu fakultas itu kedatangan profesor dari FK yang beliau itu menjelaskan tentang penelitian penelitian itu psikologis banget penelitian itu menyebutkan bahwa kondisi kita yang negatif emosi kita pikiran kita yang negatif itu tuh cenderung menjadi magnet bagi kondisi-kondisi negatif lainnya ketika emosi kita sedang negatif-negatifnya itu mudah banget kejadian 10 tahun yang lalu kejadian buruk 10 tahun yang lalu itu kerikol tiba-tiba saja ingat kejadian memalukan kejadian menyakitkan yang selama ini kita tuh benar-benar lupa tapi ketika kita dalam posisi emosi negatif pikiran root gitu persepsi root negatif juga itu tuh kayak ketarik gitu kayak ketarik semuanya terbangun semua memori-memori buruk itu jadi melintas sac-cac-cac-cac bikin emosi jadi tambah negatif pikiran susah banget bajak kompromi untuk positif itu bertadu-bertadu dan akhirnya nyerangnya fisik dan itu mudah banget jadi mimpi buruk mimpinya biasanya juga rumit gitu mimpi buruk tuh terkadang tanpa pola rumit cuma sekilasan-kelasan tapi apa namanya menyedot energi menyebabkan teman-teman capek gitu lemes banget aku mimpi buruk mimpi apa buruk banget ya apa gak tau pokoknya buruk banget gitu saking bingungnya seperti itu nah itu beberapa kondisi yang sangat memungkinkan untuk mendatangkan mimpi buruk ada juga sebetulnya orang-orang yang saking penatnya itu les gitu tanpa mimpi buruk sama sekali itu juga ada tapi kondisi-kondisi seperti itu tadi yang kemudian lebih mudah mimpi buruk itu datang nah apa yang harus kita lakukan yang pertama ketika teman-teman bangun dari mimpi buruk jangan langsung tidur lagi gitu itu seringnya mager kan ya mimpi buruk kemudian guleran gitu kemudian mikir-mikir tambah sedih gitu kemudian masih membawa mimpi buruk kemudian ikut tidur lagi gitu tidur dalam kondisi masih memikirkan mimpi buruknya rasanya masih gak enak dipaksa untuk tidur terpaksa untuk jadi ikut tidur gitu nah itu sebenarnya gak sih kalau teman-teman lebih buruk sampai kemudian keringat bangkitlah paling tidak duduklah sebentar le nafas gitu tarik nafas gitu lakukan pernafasan sempurna sampai semuanya normal nafasnya normal perasaannya kemudian lebih mungkin tidak langsung kemudian bilang sama sekali tapi paling tidak menjadi lebih tenang pikiran kemudian lebih tenang akan jauh lebih baik ketika sudah ada air putih minum sebentar tenang apalagi lebih baik kalau ambil air wudu gitu ya kemudian balik lagi bersiap lagi yang kedua kalau perlu tempat tidurnya itu dirapikan lagi disapu gitu sampai licin gitu kemudian tidur lagi memulai proses tidur lagi dari awal itu yang dilakukan minimal jidalah jangan langsung tidur apalagi mager tidak bergerak cuma yang ketat petip-petip-petip-petip jangan bangkitlah dulu baik nafas yang kalau mau melakukan yang tuntunan tadi sudah tiga kali ke kiri kemudian berdoa kemudian ubah posisi tipe kemudian yang kedua ini lebih rilagi coba petakan unfinished business apa saja sebetulnya yang masih teman-teman punya coba dipetakan jangan-jangan kita memang masih punya hutang permasalahan ini ya ini yang ketiga yang ini ini memang nanti akan teman-teman alami stres fisik gitu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wirda self-care-nya jangan lupa stres fisik itu juga harus diredakan maka ambillah sesekali itu jeda sepalah sama-sama sepalah apa sih sepalah yang gak sama-sama maksudnya bergiliran gitu ya terus kemudian pijit sepalah itu ada pijitnya atau kalau gak mau sepalah ya pijit lah pijit itu benar-benar laksasi tubuh dipijit orang biasanya rumah sakit rumah sakit tertentu itu punya punya itu punya layanan itu yang biasanya disitu juga ada bayi ada untuk ibu ada untuk manula nah itu enak banget 25 ribu sampai 30 ribu bahwa saya tahu enak sekitar 45 menit sampai 1 jam manjakan diri teman-teman murah kan 25 ribu 1 kopi udah untuk pijit nah gunakan itu atau kemana nonton film bareng-bareng gitu stres fisik itu tolong diperhatikan karena itu tentu mendatangkan mimpi buruk juga gitu ya itu mungkin beberapa tips saja gitu tentang kaitannya mimpi buruk terima kasih terima kasih ibu Nurul dan ibu Hurda atas jawabannya yang luar biasa pastinya sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman dari platform zoom ya baik oke karena gak kerasa ya teman-teman karena sejauh ini kita udah berada di penghujung acara pembekalan magang media belajar kampus merdeka MBKM banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini dan tentunya diharapkan pemahaman dan ilmu tadi bisa dibawa oleh teman-teman ketika nanti menerapkannya pada saat magang kemudian saya ingatkan juga untuk teman-teman yang hadir melalui platform zoom bisa mengisi presensi melalui link presensi yang sudah dikirimkan oleh pihak panitia baik kehidupan yang baik adalah sebuah proses bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya kehidupan itu sendiri adalah arah dan bukan tujuan semoga setelah kegiatan pada hari ini kita dapat menerapkan bekal dan ilmu kesikologian yang nanti akan dibawa kerananya saat magang ya saya Dea pamit undur diri sampai bertemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om shanti 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 om nama budaya salam kebajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati